Si King berkata dengan wajah cekung, Yanying, apakah kamu akan membiarkan dia bicara begitu saja di sini? Gu Yanying telah menonton pertunjukan itu dengan penuh minat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri ketika mendengarnya. Mengapa kita harus memikirkan detail-detail kecil pada saat yang begitu mengembirakan? Komandan Gu, murid-muridku dibunuh secara brutal oleh setan bulan. Apakah itu hanya detail kecil? Hehe, itu salah bicara. Kata Gu Yanying, iblis bulan yang secara brutal membunuh murid-muridmu sedang berdiri tepat di depanmu, jadi mengapa kamu harus memelototiku? Saya tidak akan berhenti sampai saya puas dengan hasilnya. Wajah Edan berkerut. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Li Qingshan tahu apa yang dia lakukan di lantai atas agak tidak pantas. Sekarang setelah Edan bisa mengendalikannya, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Bahkan jika Gu Yanying ingin melindunginya, itu tidak akan mudah. Kamu hanya bisa menebus dosa-dosamu dengan berkolusi dengan dasmon dengan kematianmu. Pada kesempatan yang mengembirakan ini, aku kebetulan membutuhkan kepalamu sebagai pengorbanan darah. Edan maju selangkah. Auranya seperti binatang buah spurba. Semua kultifator inti emas merasa sulit bernapas. Saat ini, garis hitam muncul di cakrawala. Garis hitam menyebar dengan cepat, dan gumpalan awan gelap tiba, mengubah langit cerah menjadi hujan gerimis dalam sekejap. Sosok merah tua menembus awan, melaju dengan jejak angin dan api. Terbang tidak diperbolehkan di langit di atas tanah milik Markis. Pengurus Zeng terbang untuk menerimanya. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia baru saja dipermalukan, jadi dia ingin melihat orang bodoh mana yang berani memprovokasi dia. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa pengurusnya tidak mudah marah? Namun, saat melihat penampilan pendatang baru itu, matanya tiba-tiba menyipit. Iblis bulan. Rambut merahnya berkibar tertiup angin, dan penampilannya sangat tampan. Dia tersenyum jahat, dan dua kata, bulan utara, terukir pada sepasang tanduk di kepalanya. Selain iblis bulan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kemarahan manajer Zeng segera padam, dan untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus menyerang artefak surgawi di tangannya. Saat keraguan-raguan ini membuat bulan utara melewatinya, dan bulan utara bahkan tidak meliriknya. Bulan utara, beraninya kamu, rekan Daois, ayo kita serang bersama dan kalahkan monster ini. North Moon tiba di teras Soaring Cloud dalam sekejap, dan dengan serangkaian suara gemerisik, semua pembudidaya inti emas berdiri. Tubuh mereka berkedip-kedip dengan cahaya berbagai warna saat mereka menggambar artefak misterius mereka, menatap ke arah bulan utara yang melangkah dengan hati-hati. Tidak ada lagi yang memperhatikan Li Qingshan. Hanya Gu Yanying yang menunduk dan terkekeh. Si Bao bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Li Qingshan mengiriminya transmisi suara. Daripada mengandalkan orang lain, lebih baik andalkan dirimu sendiri. Bulan utara tidak melihat ke arah para penggarap inti emas di kedua sisi. Sejak dia melangkah ke Flying Cloud Platform, dia menatap lurus ke arah Si Qing. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya saat dia berjalan ke sisi Si Qing dan melingkarkan lengannya di lehernya dengan cara yang familiar. Adik Si Qing, aku datang untuk mengucapkan selamat padamu. Tubuh Si Qing menegang, dan dia menatap Jia Zhen. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh bulan utara. Jia Zhen menggelengkan kepalanya sedikit. Bulan utara tidak menggunakan metode apapun untuk menyembunyikan auranya, tetapi aura yang dia tunjukkan saat ini sepertinya tidak terlalu kuat. Dia jelas-jelas sengaja memberitahu mereka bahwa ini bukan tubuh utamanya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak membawa seratus kantong harta karun, apalagi segel dewa air. Itu sebabnya dia berani bersikap tidak takut. Jika dia menyerang sekarang, dia hanya akan mampu membunuh klon yang tidak penting dan sepenuhnya menjadi musuh bulan utara. Semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Si Qing menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Rekan bulan utara, kamu di sini. Kenapa kamu bersikap sopan sekali? Bukankah kita sekutu? Tentu saja saya harus datang dan mengucapkan selamat kepada Anda atas kesempatan yang mengembirakan ini. Bukankah beberapa hari yang lalu kamu mengatakan bahwa kamu akan mengundangku kemari? Memanggilku rekan daois bulan utara terlalu asing. Panggil saja aku A, Yue, dan aku akan memanggilmu A, Qing. Bulan utara tertawa keras sambil menepuk bahu si Qing. Dengan kelihayan yang dikembangkan si Qing dari perjuangannya melawan para pangeran di Provinsi Naga, pembuluh darah di dahinya menonjol. Semua kultifator inti emas memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan harta sihir di tangan mereka, dan mereka tidak tahu apakah mereka harus menarik cahaya spiritual pelindung mereka. Mereka berdiri di sana dengan canggung dan berpikir. Jadi pangeran si Qing begitu akrab dengan iblis bulan. Eh, ini juga bisa dianggap sebagai sarana luar biasa dan pesona menakjubkan pangeran si Qing. Dengan suara swash, Gu Yanying membuka kipas lipat bioknya dan menutupi bagian bawah wajahnya, tapi matanya penuh dengan senyuman. Ayo, ayo, ayo. Aku sudah menulis kata-kata ucapan selamatnya. Bagaimana menurutmu? North Moon merangkul bahu si Qing dan berjalan ke teras sambil menunjuk ke langit. Si Qing mengangkat kepalanya dan melihat deretan kata-kata emas yang bersinar muncul di langit yang diselimuti awan gelap. Ini adalah efek sinar matahari yang merembes melalui celah-celah awan. Para kultifator inti emas lainnya juga mengikutinya, semuanya mengangkat kepala. Bukan hanya teras Soaring Cloud saja. Para kultifator dari berbagai prefektur di seluruh Komando Rui semuanya mengambil sikap yang sama. Faktanya, semua orang di kota Komando mengangkat kepala mereka saat mereka menyaksikan pemandangan langka ini. Kata-kata di atas awan berbunyi, pangeran si Qing memiliki kekuatan tak terbatas. Ia mahir dalam bidang sastra dan seni bela diri, dan ia telah memberkati rakyat jelata. Selama ribuan tahun, ia akan menyatukan dunia. Bahkan ada tanda hubung di bagian bawah yang bertuliskan, dari Bulan Utara. Si Qing tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu terima kasih atas kata-kata baikmu, ah, yue. He he, sama-sama. Bulan Utara melambaikan tangannya ke langit, dan awan dengan cepat menutup, menghasilkan deretan kata lain. Hidupkan persahabatan antara manusia dan Dasmon. Kami menginginkan perdamaian, bukan perang. Semua pembudidaya saling memandang. Mereka merasa reputasi Iblis Bulan sangat buruk, tetapi pemikirannya selaras dengan pemikiran mereka. Ngomong-ngomong, sejak Bulan Utara melukai para Komandan Daemon hari itu, para Daemon di Komando Rui menjadi sangat tenang. Perang besar yang akan meletus sebenarnya berakhir secara ajaib. Jika Bulan Utara benar-benar dapat bersekutu dengan Markis dari Rui, Si Qing, maka mereka dapat menghindari banyak perang sia-sia. Mereka semua lebih setuju dengan Si Qing. Melalui mata tiruan cerminnya, Li Qingshan bertemu dengan tatapan Si Qing. Dia tersenyum dalam hati, jika kamu ingin bertahan dan menipuku, maka aku akan membiarkanmu bertahan dan menipuku sepuasnya. Anda harus menerima persahabatan mendalam saya, apakah Anda mau atau tidak. Si Qing terus tersenyum, tapi hatinya sangat marah. Daemon sialan ini jelas-jelas mengikuti rencanaku sendiri. Dia memaksaku untuk mengakui bahwa kita adalah sekutu di depan semua orang, tapi tenanglah. Sekarang bukan waktunya untuk melawan dia. Itulah tepatnya yang kupikirkan. Ah, yue. Kita mungkin berasal dari ras yang berbeda, namun kita tetaplah sesama kultifator yang menempuh jalur kultifasi. Sesama kultifator bukanlah apa-apa. Kita langsung akrab saat kita bertemu, jadi mengapa kita tidak menjadi saudara saja di sini? Ah, Si Qing terkejut. Apa maksudmu menjadi saudara? Dasar dasmon celaka, kamu bisa mati. Apa? Kamu tidak bersedia? Jangan bilang kamu berbohong padaku beberapa hari yang lalu. Wajah bulan utara tiba-tiba sedikit tenggelam. Tentu saja tidak. Namun, sebagai seorang pangeran, aku memerlukan izin keluarga kekaisaran untuk menjadi saudara dengan seseorang. Wajah North Moon segera menjadi cerah, dan dia mulai tertawa. Begitu, meski begitu, sebagai orang yang berterus terang, aku tidak peduli dengan formalitas kosong ini. Kamu hanya perlu membuat keluarga kekaisaran atau apapun menyetujuinya lebih cepat. Saudaraku sayang, aku sedikit lebih tua darimu, jadi aku akan jujur saja dan menyebut diriku saudaramu yang bodoh. Rombongan kembali ke teras Soaring Cloud. North Moon melepaskan leher si King dan berjalan menuju Gu Yanying. Dia membungkuk dan meletakkan tangannya di atas meja, berkata dengan penuh kasih, Yanying, kamu di sini juga. Gu Yanying tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia berkata diam-diam, Li Qingxian, jangan lupa apa yang kamu janjikan. Cek, membosankan sekali. Bulan utara menegakkan tubuh dan berbalik. Dia bertanya, Ak Dan, apakah kamu berbicara tentang kecantikan? Bawa mereka ke sini. Kami akan memeriksanya dengan baik. Edan terkejut sebelum menyadari bahwa A, dan memanggilnya. Para wanita cantik akan segera muncul. Bulan utara duduk di meja bersama si King tanpa menahan diri. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menunjuk ke arah Li Qingxian yang berdiri di tengah. Siapa kamu? Jangan berdiri di sana seperti pilar. Pergi, pergi. Hem, Anda terlihat sedikit familiar. Aku melihatmu di atas beberapa hari yang lalu, kan? Apakah kamu Li Qingxian? Itu benar. Li Qingxian membungkuk sedikit dan berpikir, apakah ini monolog atau crosstalk? Bulan utara berkata, Untuk apa kamu berdiri di sini? Dengan kultifasimu, kamu tidak punya hak. Li Qingxian berkata, Saya dipanggil oleh Yang Mulia Pangeran. Dia berkata bahwa saya berkolusi dengan Dasmon dan Dasmon di lantai atas beberapa hari yang lalu dan membunuh beberapa murid Edan. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Edan. Sebelumnya, kejahatan Li Qingxian masih berkolusi dengan Bulan Utara. Namun dalam sekejap, Bulan Utara telah membentuk aliansi dengan Sikin. Jika mereka benar-benar berbicara tentang berkolusi dengan orang-orang celaka, siapakah yang saat ini berkolusi dengan orang-orang celaka? Li Qingxian, tutup mulutmu. Edan hanya bisa menderita dalam diam. Dia tidak bisa menyuarakan kepahitannya. Hem, hal seperti itu terjadi. Adan, kamu masih tidak bisa melupakannya. Akulah yang membunuhnya, jadi jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa langsung memberitahuku. Jika kamu tidak ingin melampiaskannya, aku akan membiarkanmu memukulku tiga kali. North Moon mengangkat alisnya dan membuka pakaiannya, memperlihatkan dadanya yang telanjang. Hahaha, kamu salah paham. Kenapa aku harus peduli dengan masalah sekecil ini? Aku hanya tidak suka penampilan bocah ini. Itu bagus. Mari kita bersulang, dan biarkan masa lalu berlalu. North Moon mengangkat cangkir anggurnya dan mendentingkannya dengan gelas Edan, menenggaknya dalam satu tegukan. Dia kemudian berkata dengan agak tidak sabar kepada Li Qingxian, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Cepat pergi. Benar, Haitang bilang dia ingin aku mengucapkan terima kasih. Dalam diam, dia berkata kepada Si Qing, kebetulan sekali. Aku pergi terlalu terburu-buru hari ini dan tidak membawa apapun. Kakak, apa yang kamu punya? Berikan saja dia beberapa barang dan suruh dia segera pergi. Kamu jelas-jelas takut kami akan membunuh klonmu, jadi kamu sengaja tidak membawa apapun. Si Qing menggertakkan giginya karena kebencian, tapi dia tersenyum. Itu mudah. Dia mengeluarkan lingkaran hitam dari cincin sumerunya dan menyerahkannya ke bulan utara. North Moon mengambilnya dan memainkannya. Dia memikirkan sesuatu. Ini bukan artefak misterius, tapi artefak iblis. Meskipun sifat iblisnya tersembunyi dengan sangat baik, ia tidak bisa menipu akal sehatnya saat dia berlatih patung penindas iblis. Benar saja, Si Qing bajingan itu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Artefak iblis hanya dapat digunakan oleh kaum iblis. Jika kultifator biasa memurnikannya tanpa sepengetahuan apapun, kemungkinan besar sifat iblis akan memasuki tubuh mereka dan menyebabkan mereka menderita penyimpangan ki. Memberikannya padaku saat ini adalah yang terbaik. Bulan utara dengan santai melemparkan lingkaran hitam itu ke Li Qingshan. Ambil. Li Qingshan berkata, Saya tidak dapat menerima hadiah tanpa melakukan apapun. Saya tidak dapat menerima ini. Bulan utara segera menjadi tidak senang. Kamu cukup berani untuk menolak sesuatu yang telah aku berikan. Jangan bilang kamu masih bermimpi. 632 Li Qingshan melirik kembali ke teras Soaring Cloud sebelum berbalik lagi. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman misterius. Huff, ini adalah kesempatan yang mengembirakan, jadi aku akan membiarkanmu merayakannya dengan baik. Qingshan, kamu baik-baik saja. Han Qiongzi naik untuk menerimanya. Saya baik-baik saja, yang mulia sangat baik kepada saya. Dia bahkan memberi saya sesuatu. Li Qingshan melambaikan lingkaran hitam di tangannya sambil tersenyum. Han Qiongzi mengungkapkan ekspresi aneh. Li Qingshan berkata, ayo pergi. Aku masih harus menjaga ketertiban. Sebaiknya kau segera pergi ke tempat Prefek Liu. Ikutlah denganku nanti. Penjaga Serigala Putih berpatroli di sekitar dalam kelompok dua orang. Seorang wanita berseragam penjaga Serigala Putih berdiri di dekatnya, menunggu Han Qiongzi. Melihat Li Qingshan menoleh, dia mengangguk padanya sebagai salam. Li Qingshan membalas isyarat itu sambil tersenyum. Sebaiknya kamu pergi. Temanmu sudah menunggu. Sebelum teras Soaring Cloud ada sebuah kotak besar. Itu dibagi menjadi sembilan formasi, dipimpin oleh Prefek dari berbagai Prefek. Komandan dan Jenderal Scarlett Hauck berdiri di kiri dan kanan, sementara setiap formasi dibagi menjadi selusin warna berbeda. Itu adalah pakaian para murid dari berbagai sekolah. Ditambah dengan para penggarap dari sekte lain di sekitarnya, ada lebih dari 10 ribu orang, tapi sepertinya tidak ramai sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan melihat begitu banyak kultifator berdiri bersama. Dia hanya bisa menghela nafas. Ini benar-benar pertemuan besar. Dia melewati alun-alun dan menemukan bahwa formasi Prefektur Clear River adalah yang terkecil di antara sembilan prefektur. Penduduknya tidak sebanyak prefektur lainnya, namun karena baptisan perang, murid-murid di Prefektur Clear River memiliki pengaruh dan keunggulan yang berbeda. Kemanapun dia lewat, tempat itu akan menjadi sunyi. Semua orang berhenti mengobrol dan memfokuskan pandangan mereka padanya. Pada pandangan pertama, dia tidak tampak terlalu mencolok. Wajah perunggunya masih terlihat sangat muda, namun karena kesulitan yang dia lalui, dia memiliki rasa kemantapan melebihi usianya. Namun, ciri-cirinya masih berbeda, membuatnya tampak tegas dan hampir sulit diatur. Dia tinggi dan kokoh, dan dia berjalan dengan tenang. Ekspresinya tidak sombong seperti yang diisukan. Kepalanya sedikit menunduk seolah sedang berpikir. Tapi saat matanya mengembara, semua orang bisa merasakan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Dia seperti seekor harimau ganas yang diam-diam berjalan di hutan, dengan rasa jijik yang alami. Para pemimpin dari berbagai prefektur agak khawatir. Dengan orang ini hadir di prefektur Clear River, penampilan terakhir seni bela diri mungkin tidak akan terlalu optimis. Hal ini khususnya terjadi pada kepala sekolah novel. Mereka berpikir keras tentang bagaimana membatasi kekuatan orang ini selama pameran seni bela diri sekolah novel. Apa yang dipikirkan oleh para murid biasa adalah bahwa beberapa tahun yang lalu, dia hanyalah pion tanpa nama tanpa latar belakang apapun. Jika dia bisa melakukan sesuatu, bukan berarti mereka tidak bisa. Hal ini menyulut ambisi besar mereka. Kiong si, King Shanmu hampir mencapai puncak alam pendirian yayasan, kan? Kecepatan kultifasinya sungguh mencengangkan. Ku dengar saat itu, saudari bela diri mudahanlah yang mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Pandangan ke depan Anda sungguh mengagumkan. Apakah Anda punya metode bagus untuk mengajari saya? Baru-baru ini, keluarga saya juga memaksa saya untuk menikah. Mereka jelas-jelas meremehkanku. Ding Min merasa gelisah. Setelah Han Kiong Zee menjadi penjaga Serigala Putih, dialah yang mengajaknya berkeliling, dan mereka berdua menjadi teman baik. Dia juga dilahirkan di keluarga bangsawan. Jika dia tidak bisa maju lebih jauh dalam dunia kultifasi, dia memiliki tanggung jawab membesarkan anak-anak untuk keluarganya. Bagaimana aku bisa memiliki pandangan ke depan? Aku hanya menyukainya. Han Kiong Zee mengalihkan pandangannya dari Li Kingshan dan tersenyum gagah. Kak Ding, kamu tahu kepribadianku. Jika aku menyukai seseorang, aku tidak akan peduli dengan hal lain. Itu keberuntunganmu. Aku sangat iri pada Kian Rong Zee. Dia sebenarnya telah diterima sebagai murid oleh Komandan Gu. Komandan sangat menghargai Kingshanmu, jadi kenapa aku tidak menyuruhnya memohon agar Komandan Gu menerimamu sebagai muridnya juga? Lagi pula, dia tidak mengajar satu atau dua orang. Aku paling benci mengemis pada orang lain, dan aku juga tidak ingin dia memohon pada orang lain untukku. Dasar bodoh sekali. Li Kingshan tiba di formasi prefektur Clear River dan menganggup ke arah Chu dan Xing, menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Setelah itu, dia berdiri di samping Liu Changqing dan menunggu dengan tenang hingga upacara dimulai. Yang lain melihat bagaimana dia sedang berpikir dan tidak berminat untuk berbicara, jadi mereka takut mengganggunya, yang membuatnya agak senang. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada klonnya. Menanggapi permintaan antusias bulan utara, Xi Qing mengatur penyanyi dan penari untuk tampil. Dia tidak tertarik pada hal-hal ini, tetapi Jiang Fu telah menyimpannya cukup banyak di tanah milik si Markis. Ketika dia mewarisi posisi Markis dari Rui, dia telah mengambil alis semuanya, jadi dia hanya bisa menghitung jumlahnya. Bulan utara terus duduk bersama Xi Qing, menyilangkan kaki tanpa sedikit pun mempedulikan citranya. Dia dengan santai mengambil secangkir alkohol Xi Qing dan meminumnya. Ia tidak menggunakan sumpitnya, langsung meraihnya dengan tangannya. Saat dia minum, dia memperhatikan dengan penuh perhatian. Tatapannya tak lepas dari keindahan para penari, seolah ingin melahapnya dalam sekali teguk. Meskipun Xi Qing tidak senang, dari perilakunya, bertukar pandang dengan Jia Zen dan Edan, ada perasaan senang karena rencananya berhasil. Entah mereka manusia atau dasmon, mereka bisa dikendalikan selama mereka punya keinginan. Gu Yanying tersenyum dalam hati, anak ini bertingkah seolah dialah yang sebenarnya. Kak, kamu bilang bulan utara sangat mengesankan, tapi menurutku tidak ada yang spesial dari dia. Kamu sebaiknya berhati-hati karena Xi Qing benar-benar menariknya ke sisinya dan mereka bekerja sama melawanmu. Xi Bao berkomunikasi dengan Gu Yanying dengan rasa khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. He he, kak, yang perlu kamu lakukan hanyalah menggunakan kecantikanmu sedikit, dan kamu akan bisa membuat bulan utara berpindah sisi. Kau terlalu meremehkannya. Edan tersenyum pada bulan utara. Apa pendapatmu tentang wanita-wanita ini? Apakah ada di antara mereka yang menarik perhatianmu? Wanitanya lumayan, tapi lagu yang mereka nyanyikan lembut dan lemah. Itu membuatku ingin tidur. Oh, menurutku kamu juga tidak mahir dalam musik. Lalu suara apa yang kuat? Jangan bilang itu auman binatang buas. Xi Qing tersenyum. Para kultifator tidak bisa menahan senyum. Bahkan Daemon yang tidak berada pun cukup berani untuk mengkritik musik manusia. Dia benar-benar meminta untuk dipermalukan. Meskipun iblis bulan sangat kuat, mereka masih menyimpan keunggulan alami manusia, dan hanya memperlakukannya sebagai binatang buas yang sangat kuat. Bulan Utara berpura-pura tidak memahami ejekan Xi Qing, dan melompat dari tempat duduknya. Momo ngomong, malam itu, aku memperhalus sungai besar dan menatap bintang-bintang. Aku sangat bersemangat dan menyanyikan sebuah lagu. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua memperluas wawasan kalian. Dia tiba di samping para musisi dalam sekejap. Para musisi semuanya wanita, dan mereka semua berteriak kaget dan berpencar ke segala arah. Dia mengabaikan mereka dan mengambil sitar. Dia dengan santai memainkannya, menggelengkan kepalanya, dan melemparkannya ke kakinya. Kemudian, dia mengambil sebuah seng dan meniupnya beberapa kali sebelum melemparkannya ke samping. Para kultifator saling memandang, dan diam-diam berkomunikasi dengan indera ilahi mereka. Apakah setan bulan itu nyata? Lupakan saja, anggap saja kita sedang menonton pertunjukan monyet. Mata bulan utara melirik keluar jendela. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia terbang sebelum terbang kembali. Dia membawa drum besar yang digunakan untuk pelaporan dari menara gerbang kota, dan meletakkannya di tanah dengan keras. Kemudian, dia mengangkat stik drum dan mulai memukulnya. Ketukan genderang yang cepat tiba-tiba terdengar. Bulan utara bernyanyi dengan keras. Sungai besar mengalir ke arah timur. Bintang-bintang di langit bergabung dengan biduk. He he, bergabunglah dengan biduk. Semangkuk anggur untuk teman hidup dan mati. Ketika teriakan ini keluar, ia bergema menembus awan, dan suaranya menyebar sejauh lima kilometer. Tidak hanya si King dan yang lainnya yang tercengang, bahkan Gu Yanying pun merasa terkejut. 633 Di alun-alun di bawah teras Soaring Cloud, semua orang berhenti berbicara dan mengangkat kepala. Suara ini milik setan bulan. Setelah itu, mereka saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di teras Soaring Cloud. Jika pertempuran besar tiba-tiba terjadi di teras Soaring Cloud, akan lebih mudah bagi mereka untuk menerimanya. Ada apa dengan dia bernyanyi seperti ini? Ayo pergi begitu saja. Anda mengerti? Saya mengerti semuanya. He he, aku punya semuanya. Saya punya semuanya. Saya punya semuanya. North Moon bertingkah seolah tidak ada orang lain di sekitarnya, memukul drum dan bernyanyi. Ketika dia sampai pada kalimat, aku punya semuanya, aku punya semuanya, dia merasa itu sangat pas. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang setelah dia menyanyikannya, dia merasa seperti dipenuhi dengan kepahlawanan dan semangat yang tinggi. Awalnya, dia sengaja datang untuk membuat masalah pada upacara si King, tapi sekarang, dia sangat bersemangat. Sambil menggoyangkan pakaiannya, dia memperlihatkan bagian atas tubuhnya dan memukul genderang dengan keras. Rambut merahnya berkobar seperti api. Meskipun penonton merasa nyanyian ini sama sekali tidak selaras, namun lebih mirip dengan lagu daerah utara. Ia memiliki semacam gairah yang bebas dan tak terkendali yang mematahkan belenggu. Itu tidak enak di telinga. Bahkan jika mereka tidak terbiasa dengan nyanyian kasar ini, mau tak mau mereka akan terkejut dengan aura tubuhnya. Dikelilingi oleh musuh, dia bernyanyi sepuasnya. Semua musuhnya khawatir, takut bertindak gegabuh. Di atas dan di bawah teras, seluruh komunitas budidaya di Komando Rui mendengarkan dengan penuh perhatian. Betapa menyenangkannya itu. Ketika saya melihat ketidakadilan, saya mengaum. Saat saya perlu menyerang, saya serang. Mengisi sembilan provinsi dengan cepat. Ketika Li Qingshan menyanyikan kata terakhir, terdengar bunyi gedebuk yang keras, memecahkan drum. Dia tertawa keras. Si Bao menyikut Gu Yanying dengan sikunya. Orang ini benar-benar sesuatu yang lain. Si Qing mengepalkan tangannya. Dasmon sialan ini. Li Qingshan melemparkan stick drum ke luar jendela. Bawakan alkohol. Aku akan menyanyikan, Nuncaku, untukmu lagi. Karena kamu tidak dapat menerima lagu ini, aku akan menyanyikan satu lagu yang lebih tidak dapat kamu terima lagi. Saya tidak peduli apakah Anda menyukainya atau apakah Anda menyukainya. Dia memiliki keinginan untuk mengubah upacara Si Qing menjadi konser tunggal. Meskipun penonton tidak tahu apa itu Nuncaks, mereka semua tahu bahwa mereka tidak boleh membiarkan dia terus bernyanyi. Mereka semua membujuknya. Menyanyikan lagu ini sudah membuka mata kami. Tidak perlu bernyanyi lagi. Saya pikir sudah waktunya. Kita bisa mengumumkan dimulainya upacaranya. Si Qing juga berdiri, meraih pergelangan tangan bulan utara, dan berkata dengan suara rendah, Ah Yue, menurutku sudah cukup. Aku akan mengumumkan dimulainya perayaannya. Begitukah? Karena kamu bilang begitu, Ah Qing, aku akan tampil untukmu lain kali, kata North Moon, masih belum sepenuhnya puas. Dia mengambil kesempatan itu untuk merangkul bahu Si Qing, dan mereka tampak seperti saudara baik. Tempatmu ini sungguh tempat yang bagus. Jauh lebih baik daripada tempat tinggalku. Keindahannya juga indah dan lembut. Huh, kamu tidak tahu. Para penjelajah malam semuanya gelap gulita. Liu Bo, Liu Su, jangan salahkan aku. Aku hanya menidurkan musuh. Melihat betapa dekatnya bulan utara, Si Qing tidak bisa bersikap terlalu dingin. Dia berdehem. Jika kamu menyukainya, kamu selalu bisa. Aku bisa memerintahkan orang untuk membangun istana khusus untukmu. Awalnya, dia ingin menggunakan anggur berkualitas dan makanan lezat dari tanah milik Markis untuk mengikis tekat bulan utara. Tetapi begitu dia memikirkan konsekuensi jika bulan utara tetap tinggal, dia segera berubah pikiran. Itu akan terlalu merepotkan. Lagi pula, apa gunanya aku sendirian? Aku bersedia tinggal di sini dan minum bersamamu. Ayo, kita ngobrol. Si Qing percaya bahwa dia tidak takut mati, tetapi ketika dia mendengarnya, jantungnya berdetak kencang. Ia sangat takut, takut tidak mampu menahan niat membunuhnya, yang akan membuat semua usahanya sebelumnya sia-sia. Dia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri, Si Qing, kamu harus bersabar. Aspek terpenting dalam berburu adalah kesabaran. Mangsa ini sungguh sulit untuk dihadapi. Bulan utara setengah mendorong dan setengah menarik Si Qing ke balkon yang menghadap alun-alun. Gu Yanying tiba di samping mereka berdua, dan para pembudidaya inti emas semuanya berdiri dan mengikuti di belakang mereka bertiga. Saat ini, awan di langit sudah menyebar. Sinar matahari bersinar pada sudut miring, sangat cemerlang. Semua orang mengangkat kepala dan menatap ke arah tiga orang terkuat di Komando Rui. Lebih tepatnya, mereka adalah manusia, Dasmon, dan setengah manusia, setengah Dasmon. Si Qing memulai pidatonya dengan suara serigala yang unik. Yang membuatnya lega, North Moon tidak menyelanya dengan santai dan mempermalukannya di depan banyak orang, atau dia akan benar-benar kehilangan kesabaran. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum bodoh, melingkarkan lengannya di lehernya sepanjang waktu dan menempel padanya. Li Qing Shan menemukan bahwa pidato para pemimpin dunia dipenuhi dengan klise, mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kedatangan semua orang. Setelah itu, mereka akan melontarkan idiom seperti, bekerja bersama, atau, bekerja bersama, seolah-olah mereka bebas. Pada akhirnya, mereka akan mengumumkan dimulainya upacara secara resmi. Spanduk digantung di sembilan kapal Soaring Dragon. Itu adalah pidato ucapan selamat dari berbagai prefektur. Bantalan ini tidak akan berhasil sama sekali. Bulan Utara menggelengkan kepalanya dengan jijik. Itu semua niat baik mereka. Jelas tidak bisa dibandingkan dengan persahabatan kita. Sudut mata si King bergerak-gerak. Setiap orang yang datang hari ini telah mengirimkan hadiah ucapan selamat. Hanya Dasmon Malang sepertimu yang tidak mengirim apapun. Anda bahkan memberikan salah satu milik saya kepada Li Qing Shan itu. Setelahnya, ada pertunjukan akbar serupa dengan upacara pembukaan. Perjamuannya juga dipindahkan ke balkon. Bulan Utara duduk bersama si King tanpa ragu-ragu. Si King memaksakan senyum. Ah, yue, kamu datang dari jauh. Istirahatlah. Suruh wanita cantik itu melayanimu. Saya tidak lelah. Pertunjukan di sini cukup menarik. Si King mengertakkan gigi. Yang pertama adalah kompetisi antar sekolah miscelani. Aku akan meminta seseorang untuk menemanimu. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya tidak membawa seratus kantong harta karun. Gampang saja. Kalau ada yang kamu suka, silakan beli dulu. Bulan Utara sangat marah. Apakah aku tipe orang yang memanfaatkan teman-temanku? Kalau begitu, perlakukan saja seperti aku meminjamkannya padamu. Lebih tepatnya seperti itu. Bagaimana denganmu? Aku tinggal di sini untuk menjaga tempat ini. Kalau begitu lupakan saja. Aku akan tinggal di sini menemanimu. Ayo, kita minum. Dasar penjahat, tidak bisakah kamu menjauh dariku? Si King meraung dalam hatinya. Dia tanpa daya mengangkat cangkir anggurnya. Tidak apa-apa juga. Perayaan akbar berlanjut hingga senja. Baru saja, itu berakhir. Ribuan kembang api membubung ke langit, meledak dengan keras, menjelma menjadi ribuan bentuk dan wujud yang berbeda. Kembang api itu jauh lebih berwarna daripada kembang api yang pernah dilihat Li Qingshan di kehidupan sebelumnya. Mereka melengkapi matahari terbenam, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Ini tentu saja merupakan hasil karya Mas Hab Mohisme. Li Qingshan dan Han Qiongzi berdiri berdampingan saat mereka menyaksikan. Han Qiongzi menoleh dan melihat wajahnya terpantul dalam berbagai warna. Itu berkedip-kedip antara terang dan gelap, seolah-olah dia telah diolesi dengan pemerah pipi dan bedak berwarna-warni. Terkadang, dia terlihat sedikit lucu, dan di lain waktu, dia terlihat sedikit misterius dan bahkan menakutkan. Li Qingshan merasakan tatapannya. Dia menoleh dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Han Qiongzi meraih tangannya. Saat matahari terbenam benar-benar menghilang dari barat, kembang api pun menjadi jarang. Si Qing berdiri di Soaring Cloud Platform dan dengan lantang mengumumkan dimulainya secara resmi pertandingan eksibisi 9 Prefektur. Menurut latihan biasa, yang pertama berkompetisi adalah Sekolah Miscelani. Li Qingshan menoleh dan menemukan bahwa sembilan toko aneka barang telah membentuk lingkaran pada suatu waktu. 634 Persaingan antar Sekolah Miscelani sangat menarik. Itu bukanlah pertarungan seni bela diri, tapi kompetisi untuk melihat siapa yang bisa menjual barang paling banyak dan mendapatkan batu spiritual paling banyak. Sekolah yang menang tidak hanya akan menerima hadiah yang luar biasa, tapi mereka juga akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi antar berbagai prefektur. Akibatnya, setiap kali pertandingan eksibisi 9 Prefektur diadakan, sekolah-sekolah di Miscelani akan mengeluarkan kartu truf mereka untuk dijual, dan harganya seringkali didiskon secara ekstrim. Para penggarap dari berbagai sekolah dan sekte untuk sementara menerobos penghalang antara sekte dan wilayah, masuk ke berbagai toko dan membeli apa yang mereka butuhkan. Semua orang berseri-seri dengan gembira. Itu adalah pemandangan yang sangat meriah. Selain sembilan toko aneka barang, banyak petani yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendirikan kiosk dan menjual barangnya sendiri. Banyak mekanisme dan bangunan berdiri dengan keras, dan restoran serta kedai teh berbaris satu demi satu. Alun-alun kosong berubah menjadi pasar besar dalam sekejap mata, terang-benderang. Kembang api akan menerangi langit malam dari waktu ke waktu. Udara dipenuhi dengan suasana meriah. Li Qingshan sedikit memahami maksud dari pertandingan eksibisi sembilan prefektur. Itu adalah pertemuan besar yang dihadiri oleh seluruh komunitas budidaya di Komando Rui. Ini berfokus pada komunikasi, bukan pertempuran sampai mati antara berbagai prefektur dan klan. Li Qingshan tidak memiliki barang khusus yang ingin dia beli, sementara Han Kiongzi kebanyakan hanya menikmati berjalan-jalan bersamanya. Keduanya berjalan-jalan di toko dengan santai, sambil menunjuk sesuatu yang baru dan menarik sambil mendiskusikannya. Di mata orang-orang yang melihatnya, mereka jelas merupakan pasangan yang penuh kasih. Li Qingshan tiba-tiba mengeluarkan suara kejutan. Dia menemukan gulungan lukisan. Itu ditutupi tinta, tapi tidak menyerupai kaligrafi atau lukisan. Namun, aura liar meresap ke seluruh gulungan. Itu sangat familiar. Itu adalah kaligrafi pedang kursif. Kaligrafi pedang kursif hanyalah artefak spiritual kelas menengah. Itu ditempatkan di sudut yang tidak mencolok, tanpa ada yang memperhatikannya. Ini tidaklah aneh. Ketika praktisiki memilih artefak spiritual, mereka pasti akan memilih artefak spiritual dari lima elemen yang sesuai dengan elemennya terlebih dahulu. Hanya dengan begitu mereka dapat menggunakannya sesuka mereka, dan kekuatan mereka akan berlipat ganda. Kaligrafi pedang kursif sangat kuat, tetapi menghonsumsi ki sejati dalam jumlah yang sangat besar. Gaya pedang mendalam yang disembunyikannya tidak dapat dipahami oleh sembarang orang. Itu jelas bukan pilihan terbaik bagi para petani. Han Qiongzi berkata, sepertinya ini satu set dengan gulungan di tanganmu. Tidak buruk, Li Qingshan segera memanggil murid-murid sekolah aneka ragam dan membeli kaligrafi pedang kursif. Dia juga tertarik. Ayo kita lihat toko lainnya. Menurut tebakannya, meskipun kaligrafi pedang kursif yang asli telah tersebar ke segala arah setelah hancur, pada dasarnya mustahil untuk menyebar terlalu jauh. Mungkin dia tidak bisa keluar dari Komando Rui. Selain itu, gulungan sisa sebenarnya tidak cocok untuk petani biasa. Bahkan jika mereka mendapatkannya secara kebetulan, mereka tidak akan terlalu menghargainya. Kemungkinan besar mereka bersedia menukarnya dengan artefak spiritual yang sesuai. Seiring berjalannya waktu, tidak mengherankan jika mereka akhirnya berkumpul di toko kelontong. Jika dia mengambil kesempatan ini untuk melihat-lihat, dia mungkin bisa menemukan sesuatu. Han Qiongzi baik-baik saja dengan itu, tetapi Li Qingshan tidak dapat menemukan jejak kaligrafi pedang kursif setelah menelusuri ke sembilan toko. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah kamu ingin aku membantumu memikirkan sesuatu? Han Qiongzi bertanya. Koneksi keluarga Han tersebar di seluruh Komando Rui. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku hanya memuaskan minatku dalam mengoleksi. Saat ini, kaligrafi pedang kursif yang dimilikinya hanyalah artefak misterius yang lebih rendah. Bahkan jika dia mendapatkan tiga atau lima gulungan lagi, dia hanya dapat meningkatkannya ke tingkat paling rendah, dan dia harus merepotkan Cu Dan Shing. Mereka berdua meninggalkan toko kelontong dan berjalan melewati jalanan yang ramai, menata pemandangan di kedua sisi. Bagi Li Qingshan, ini adalah momen damai yang langka. Namun, dia tidak bisa tidak memikirkan Little N lagi. Sebagian besar masa damai dalam hidupnya dihabiskan bersama saudara sapi terlebih dahulu, diikuti oleh N kecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Han Qiongzi. Meskipun dia ambisius, dia menghargai setiap momen kedamaian, serta setiap orang yang bisa memberinya kedamaian. Li Qingshan tiba-tiba mengerutkan kening dan menarik Han Qiongzi ke gang kecil di sampingnya. Qingshan, ada apa? Han Qiongzi bertanya. Bukan apa-apa, hanya saja ada yang mengikuti kita. Li Qingshan menjelaskan, meskipun dia menjadi fokus pandangan semua orang saat dia berjalan di jalan, hanya ada satu tatapan yang terus mengembara ke kiri dan ke kanan, mengikutinya dari jarak yang tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Dia melihat ke pintu masuk gang dan berkata, Rekan Daois, jangan terlalu licik. Masuk dan mobrol. Tolong jangan salah paham, Komandan Li. Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya punya beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda, tapi saya belum menemukan kesempatan. Mengapa saya tidak mengundang Anda berdua ke kedai teh sebelah untuk minum? Seorang praktisi ki berpakaian abu-abu berjalan dengan cepat ke dalam gang. Dia tampak berusia tiga puluhan, dan penampilannya sangat biasa. Ditambah lagi, budidayanya berada di lapisan kesembilan pemurnian ki, dan dia adalah tipe orang yang sulit dikenali di tengah orang banyak. Jika ada yang ingin kamu katakan, cepat katakan. Baru saja Panglima, apakah Anda sudah membeli gulungan kaligrafi? Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Juga? Menurut apa yang saya tahu, Komandan memiliki gulungan serupa yang Anda miliki. Saya bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Li Qingshan agak terkejut. Awalnya, dia mengira si Qing merencanakan sesuatu lagi, tapi dia tidak pernah mengira dia datang untuk kaligrafi pedang kursif. Dia mengeluarkan dua gulungan kaligrafi pedang kursif dan membukanya dengan desir. Apakah kamu membicarakan mereka? Mata pria berpakaian abu-abu itu langsung berbinar. Tatapannya bergerak bola bali di antara dua gulungan kaligrafi pedang kursif seolah-olah dia sedang memverifikasi keasliannya. Ya, bolehkah saya bertanya apakah Komandan tertarik untuk menjualnya? Kamu adalah seorang praktisiki, tapi kamu pasti banyak bicara. Gulungan ini adalah artefak misterius. Bisakah kamu membelinya? Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya tebakannya tidak salah. Dia bukan satu-satunya yang mengumpulkan kaligrafi pedang kursif. Saya tidak punya hobi lain dalam hidup saya, tapi saya punya kesukaan khusus pada kaligrafi. Jika saya menemukan sesuatu yang saya suka, saya akan membelinya meskipun saya harus bangkrut sendiri. Bisa dibilang saya berasal dari aku adalah klan bangsawan, jadi aku punya sejumlah kekayaan. Selama Komandan bersedia menjualnya, selalu ada jalan. Siapa nama keluargamu? Han Qiongzi mengamati orang ini dengan ragu. Sebenarnya tidak banyak klan bangsawan terkemuka di Komando Ruyi, dan mereka semua terhubung satu sama lain. Di masa lalu, ketika Han Amuo adalah seorang jenderal besar, berbagai klan bangsawan akan mengirimkan keturunan mereka untuk memberi selamat padanya di setiap festival. Tentu saja, setiap klan memiliki banyak keturunan, jadi mustahil baginya untuk mengenali semuanya. Namun, aspek yang paling membuatnya ragu adalah penampilan orang ini terlalu biasa. Dia tidak tampak seperti keturunan klan bangsawan. Latar belakangku terlalu rendah, tidak sehebat keluarga Han. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu mungkin belum pernah mendengarnya, rekan Han. Kultifator berbaju abu-abu membungkuk sedikit dan berpura-pura bodoh sebelum melihat Li Qingshan lagi. Sayang sekali aku tidak mau menjualnya. Qiongzi, ayo pergi. Li Qingshan menyimpan dua gulungan kaligrafi pedang kursif dan memanggil Han Qiongzi sebelum keluar dari gang. Mohon tunggu, Komandan. Kedua gulungan kaligrafi ini tidak banyak berguna bagi Anda, jadi silakan sebutkan harganya. Kultifator berpakaian abu-abu itu memanggil ke belakang Li Qingshan. Sebutkan harga Anda. Nada suaranya semakin arogan. Jantung Li Qingshan berdetak kencang, tapi dia tidak berhenti berjalan. Berapapun harga yang kamu sebutkan, aku tidak akan menjualnya. Komandan, kamu akan menyesal di kemudian hari jika melewatkan kesempatan bagus ini. Kultifator berpakaian abu-abu itu bingung dan jengkel. Kedua gulungan kaligrafi ini tidak sesederhana senjata ajaib dan senjata roh baginya. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, dia pasti akan dihukum ketika kembali. Menyesali, Li Qingshan menghentikan langkahnya dan tiba-tiba berbalik. Dia benar-benar merasakan sedikit ancaman dalam kata-katanya dan menganggapnya sulit dipercaya. Seorang praktisi ki berani mengancamnya. Kultifator berpakaian abu-abu itu bergidik dan mundur beberapa langkah. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Bahkan jika kita tidak bisa membuat kesepakatan, kita akan tetap menjadi orang benar. Kami tidak akan menyesalinya. Jika Anda ingin kaligrafinya, carilah di tempat lain. Berhenti mengikuti kami. Han Qiongzi menarik Li Qingshan kembali ke jalan utama. Kamu benar-benar berubah sedikit. Orang selalu bilang macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Sepertinya itu tidak benar. Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Dalam ingatannya, Han Qiongzi adalah seorang simpanan muda dengan temperamen yang berapi-api. Han Qiongzi memutar matanya. Kita sekarang berada di Markis Manor, jadi tidak nyaman bagiku untuk bertindak. Aku adalah pengawal Serigala Putih, dan aku bertugas menjaga ketertiban. Saya tidak berpikiran sempit sehingga saya akan berteriak dan membunuh siapapun yang menyinggung perasaan saya sedikitpun. Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Dia melirik ke gang lagi, lalu memegang tangan Han Qiongzi dan menyatu dengan kerumunan. Sementara itu, di Soaring Cloud Platform, Li Qingshan menggunakan identitasnya sebagai bulan utara untuk menggoda si Qing beberapa kali lagi. Merasakan niat membunuh si Qing semakin kuat, dia tidak berani melanjutkan, jangan sampai dia benar-benar berselisih dengan si Qing. Hal itu akan menjadi kontraproduktif. Karena itu, dia dengan santai berkata, saya lelah. Si Qing menjadi bersemangat, seolah-olah dia telah mendengar keputusan kerajaan. Butler Zeng, cepat kirima Yue ke kamarnya untuk beristirahat. Bulan utara menarik lengan baju si Qing. Ayo pergi, A Qing. Ayo terus minum di kamarnya. Saya masih harus menghibur rekan-rekan Daois saya. Lain hari, lain hari. Ekspresi si Qing menegang, dan dia buru-buru melambaikan tangannya untuk menolak. Baiklah kalau begitu, aku berangkat dulu. North Moon melambaikan tangannya, dan mengikuti Butler Zeng ke istana mewah. Bagian atapnya melengkung, dan balok-baloknya dihias dengan indah. Itu seperti istana abadi. Selamat datang, Tuan Bulan Utara. Sekelompok wanita berlutut di depan istana. Mereka mengenakan gaya gaun panjang lantai yang sama, dan semuanya cantik. Riasan mereka berbeda, dan mereka semua cantik satu dari seribu. Temperamen mereka juga luar biasa, dan mereka jelas bukan wanita cantik biasa. Siapa mereka? Bulan Utara melihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki aura refining pada mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, dan kebanyakan dari mereka hanya berada di lapisan kedua atau ketiga alam pemurnian aura, bagaimanapun juga mereka tetaplah seorang kultivator. Terlebih lagi, wanita yang memimpin bahkan telah membuka lautan auranya dan mencapai lapisan kenam alam pemurnian aura. Mereka semua adalah pelayan di istana ini, dan mereka di sini untuk melayanimu. Keberuntunganmu dengan wanita sungguh patut ditiru. Butler Zheng mengungkapkan senyuman yang dipahami semua pria. Mereka juga seorang kultivator. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa mereka datangi, jadi mengapa mereka harus melakukan hal seperti itu. Bulan Utara sedikit bingung. Jika mereka memiliki tingkat kultivasi alam pemurnian aura lapisan pertama atau kedua, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia fana. Mengapa mereka menjadi pembantu? Tak satupun dari mereka memiliki bakat untuk berkultivasi. Mereka dipilih dari usia muda dan diberi pil obat hingga hampir tidak bisa mengembangkan ranah pemurnian aura mereka. Kenyataannya, mereka semua hanyalah pelayan, dan mereka dijual kekediaman markis. Mereka tidak dapat dianggap sebagai kultivator sejati. Jadi begitu. Bulan Utara mengangguk. Jiang Fu ini benar-benar punya terlalu banyak uang untuk dibakar. Untuk melakukan hal yang membosankan seperti itu, bangsawan sungguh boros. 636. Bahkan jika wanita fana terlahir cantik, jika mereka tidak berkultivasi, mereka akan memiliki banyak kekurangan, dan kecantikan mereka akan cepat menua. Selain itu, teknik budidaya yang dikembangkan oleh para wanita ini diatur secara khusus oleh perkebunan markis. Mereka hanya berusaha menjaga kecantikannya, meningkatkan sikap dan pesonanya, serta menambahkan beberapa metode untuk melayani laki-laki. Namun, ini tidak seperti yang dipikirkan Li Qingxian. Bukan demi pemuas nafsu sesaat, melainkan demi menghasilkan keturunan. Anak-anak para kultivator dan kultivator pada dasarnya memiliki bakat alami dalam berkultivasi. Jadi, demi memastikan garis keturunan klan, keluarga bangsawan besar akan menyiapkan cadangan semacam itu. Selir yang diatur klan Han untuk hantihi kebanyakan adalah wanita seperti ini. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan bagi para perempuan ini untuk mengubah nasib mereka. Menjadi seorang kultivator, bahkan jika ia adalah seorang kultivator tingkat terendah, akan membuat mereka memiliki fisik yang lebih sehat daripada manusia, umur yang lebih panjang, penampilan yang lebih cantik, dan menikmati kehidupan mewah yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Begitu mereka mampu melahirkan anak dengan bakat alami, seluruh hidup mereka akan terjamin. Pramugara Zheng pertama kali membawa bulan utara berkeliling istana. Dekorasi di dalam istana sangat mewah, dan segala macam fasilitas tersedia. Bahkan ada gudang anggur yang menyimpan beberapa ratus botol anggur berkualitas. Kemudian, mereka sampai di aula belakang, dan mereka melihat asap putih membubung ke udara. Itu sebenarnya adalah sumber air panas terbuka, dan dinding sumbernya terbuat dari batu giyok putih hangat. Apalagi dinding di sekelilingnya dilukis dengan mural wanita cantik yang memikat. Para wanita dalam mural tersebut mengenakan pakaian terbuka, memiliki postur tubuh yang anggun, dan sering saling melirik genit. Di tengah kabut yang meninggi, rasanya seperti mimpi dan ilusi seolah-olah mereka hidup, dan tentu saja itu adalah karya seorang seniman. Terlebih lagi, para pelayan wanita itu tiba di sisi mata air, membuat mimpinya menjadi kenyataan. Pengurus Zheng tersenyum dan berkata, Rekan Daois Bulan Utara, ini semua adalah niat baik yang mulia. Silakan menikmatinya, Rekan Daois Bulan Utara. Saya permisi dulu. Bulan Utara tersenyum ringan. Dia melepas pakaiannya dan melompat ke mata air, lalu dia segera duduk bersila dan memasuki kondisi meditasi. Hal ini menyebabkan para wanita itu saling memandang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ketika si Qing mendengar laporan Steward Zheng, dia membanting meja dengan keras, lalu menghela nafas panjang. Monster ini mampu bangkit dalam waktu sesingkat itu. Seperti yang diharapkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh anggur dan keindahan. Air yang menetes menembus batu, dan tali menggergaji pohon. Kami tidak bisa tidak sabar, kata Jia Zhen sambil melambaikan kipasnya. Tidak sedang terburu-buru. Menurutku dia jelas-jelas menggunakan kembarannya untuk mempermainkanku hari ini. Apakah aku harus menanggungnya selamanya? Tapi bukan berarti dia tidak menunjukkan niat baik dan penyelidikannya. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya kita akan lengah. Saat ini, hal terpenting adalah menyempurnakan lapangan Asura. Iya, selama aku menyempurnakan lapangan Asura dan mencari tahu di mana tubuh utamanya berada, mari kita lihat apakah dia masih bisa kabur dariku. Si Qing merentangkan jarinya dan mengepalkannya erat-erat. Sebenarnya, Si Qing telah melebih-lebihkan pemikiran bulan utara, atau lebih tepatnya, Li Qing Shan. Dia bukanlah seseorang yang tergila-gila dengan cinta, dan dia akan meminum apapun yang diberikan kepadanya sepanjang waktu tanpa menahan diri. Jika itu pada hari biasa, dia secara alami akan menerima semua kesalahan berbakti ini. Tapi sekarang Han Kyung Zi ada di sisinya, dia akan merasa tidak enak jika menggunakan doppelganger-nya untuk mencurinya. Persaingan antar sekolah Miscelani akan berlanjut beberapa hari lagi. Beberapa petani masih tanpa kenal lelah mencari hal-hal yang mereka inginkan, sementara yang lain sudah kembali ke akomodasi masing-masing. Dengan luasnya lahan milik Markis, menampung para petani ini bukanlah sebuah masalah sama sekali. Saat malam semakin larut, mereka berdua tertidur dalam pelukan satu sama lain. Li Qing Shan membuka matanya dan perlahan menarik lengannya dari tubuh Han Kyung Zi. Dia tahu bahwa gerakan semacam ini tidak bisa disembunyikan dari orang di sebelahnya, jadi dia membungkuk dan mencium pipinya dengan lembut. Dia berkata dengan lembut, saya akan segera kembali. Kemudian, Li Qing Shan menarik auranya dan menyembunyikan sosoknya, menyatu dalam malam. Han Kyung Zi membuka matanya dan menahan keinginan untuk mengikuti dan melihat. Qing Shan, apa rahasiamu? Li Qing Shan mengerutkan hidungnya. Di antara banyak aura rumit, dia menemukan yang diinginkannya. Itu adalah aura dari kultifator berpakaian abu-abu yang ingin membeli, kaligrafi pedang kursif miliknya. Kemudian, dia mengikuti jejak yang tidak terlihat dan mengejarnya. Bukan karena dia berpikiran sempit sehingga dia akan menyimpan dendam dan ingin membalas dendam setelah sedikit tersinggung. Sebaliknya, dia mengingat masalah kecil beberapa tahun yang lalu mulai hari ini. Itu terjadi di bawah gunung Greenfin, dan itu juga demi kaligrafi pedang kursif. Dia diburu oleh seorang pria bertopeng hitam, yang ingin membunuhnya. Apakah ada hubungan antara keduanya? Banyak penjaga perkebunan Markis dan penjaga Hawk Wolf berpatroli di sekitar, tidak menyisakan satu sudut pun. Ada juga banyak formasi peringatan yang beroperasi secara diam-diam, menjaga keamanan ketat di dalam. Li Qingshan bergerak melewati gedung-gedung seolah tidak ada orang di sekitarnya. Sebagai teknik khas di antara teknik elemen air, teknik gaib sangat efektif bila digunakan oleh Li Qingshan dengan budidaya dan bakatnya saat ini. Bahkan tanpa benda luar seperti cermin gaib berkilau atau pedang air gaib ilusi, dia masih bisa menipu para penggarap yayasan pendirian biasa. Dengan indera penyuruh, menghindari formasi peringatan ini bukanlah masalah sama sekali. Dia tiba di depan sebuah gedung tinggi, dan baunya menghilang ke sebuah ruangan di lantai lima. Li Qingshan tiba dengan diam-diam dan mendengarkan dengan cermat, tetapi dia tidak mendengar apapun. Dia juga tidak bisa merasakan aura apapun. Jelas sekali, ada formasi yang diturunkan untuk menghalangi penyelidikan. Li Qingshan mengerutkan bibirnya dan mengerahkan indera jiwanya, memadatkannya menjadi satu titik dan diam-diam menembus formasi. Seperti menusuk jendela kertas dengan jarum, dia bisa dengan jelas mendengar suara orang, dan itu bukan hanya satu orang. Ini tampak sederhana, tetapi membutuhkan perasaan jiwa yang sangat kuat. Dia mempraktikkan sembilan transformasi iblis dan ilahi. Empat keinginan kuat yang dimiliki oleh iblis lembu, iblis harimau, kura-kura roh, dan burung phoenix memenuhi lautan kesadarannya, terus-menerus saling bentrok satu sama lain. Air dan api, dewa dan iblis, telah menyempurnakan indera jiwanya ke tingkat yang sangat kuat. Bahkan para kultifator inti emas biasa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Ada total tujuh orang di ruangan itu. Selain salah satu penggarap yayasan, yang lainnya semuanya adalah praktisiki. Pakaian mereka sangat biasa, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui dari sekte mana mereka berasal. Seolah-olah mereka sengaja tidak menonjolkan diri. Kultifator berbaju abu-abu berlutut di tanah dan memohon kepada penggarap yayasan pendirian, Tuan, dia menolak saya begitu saja. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Huff, Li Qingxian, kamu benar-benar sombong seperti rumor yang beredar. Kamu benar-benar menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman beralkohol. Penggarap yayasan pendirian adalah orang tua yang tegas. Dia mengayunkan lengan bajunya dengan kejam. Li Qingxian berpikir, mengapa kamu tidak melihat kecermin dan melihat terbuat dari apa dirimu? Anda sudah sangat tua, namun Anda baru berada di pertengahan pendirian yayasan. Apalagi Golden Core, Anda bahkan tidak memiliki banyak harapan untuk mencapai yayasan yang terlambat. Padahal, apa yang bajingan ini andalkan hingga membuatnya begitu percaya diri? Pria tua yang galak itu mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung. Niu Juksia sepertinya telah menghilang begitu saja. Dia sudah tidak ditemukan lagi. Bahkan keberadaan dua kaligrafi tiga absolut tidak diketahui. Li Qingxian harus mendapatkan kedua gulungan itu untuk menjawab pertanyaan Tuhan itu. Anda tidak menyelesaikan misi Anda, jadi hukuman Anda tidak bisa dihindari. Hati Li Qingxian bergetar. Orang-orang ini memang terhubung. Mereka tampaknya bekerja untuk orang yang lebih berkuasa dan mengumpulkan kaligrafi tiga absolut, yang juga disebut kaligrafi pedang kursif. Orang itu tidak hanya kaya, tapi dia mungkin juga tidak lemah. Inilah mengapa orang-orang ini begitu sombong karena mereka mengandalkan kekuatan tuannya. Kaligrafi tiga absolut telah terpecah menjadi beberapa bagian. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dikumpulkan oleh praktisi Ki sama sekali. Bahkan penggarap yayasan pendirian mungkin tidak memilikinya. Tuhan itu mungkin adalah salah satu kultifator inti emas yang dia temui di Flying Cloud Platform hari ini. Namun, dia merasa sedikit aneh. Itu hanya mengumpulkan beberapa artefak roh. Mengapa harus begitu licik? Iya, mereka mungkin takut jika harga dinaikkan, akan lebih sulit mendapatkannya. Ketakutan muncul pada kultifator di wajah abu-abu. Tunggu, Tuan, saya menemukan sesuatu yang aneh hari ini. Apa itu? Pada artefak Li Qingxian, kaligrafi tiga absolut, saya merasa beberapa goresan di atasnya sangat familiar. Ini sangat mirip dengan gulungan yang hilang dari saudara muda Liu, yang dibunuh oleh Niu Juxia. Apa kamu yakin? Ekspresi lelaki tua berwajah tegas itu berubah serius. Meski bagi orang luar, setiap kaligrafi tiga absolut terlihat sama dan semuanya ditulis secara vertikal dan horizontal, sebenarnya terdapat banyak perbedaan di antara setiap gulungan. Mereka sudah melakukan ini sejak lama, sehingga mereka bisa membedakannya. Seorang praktisiki di samping juga berkata, omong-omong, ini memang aneh. Sisa gulungan kaligrafi tiga absolut pada dasarnya adalah artefak roh. Mengapa sebuah artefak muncul entah dari mana? Mungkinkah Niu Juxia ini ada hubungannya dengan Li Qingxian? Orang tua berwajah galak itu merenung sejenak. Saya akan melaporkan hal ini kepada Tuhan itu dan memintanya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Saya tidak percaya bahwa kita tidak bisa mengurus Li Qingxian belaka. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Karena kamu tidak mau membiarkan kami melakukan apa yang kami inginkan, jangan salahkan kami karena memotong jalanmu untuk bertahan hidup sebagai seorang jenius. Praktisiki lainnya juga tertawa. Mereka semua adalah kultifator keliling dan tidak memiliki banyak bakat. Tidak ada sekte yang mau menerima mereka, jadi mereka dikumpulkan untuk bekerja pada orang tua itu. Mereka secara naluria iri dan muak pada orang-orang jenius. Kalau begitu ayo, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka pada saat bersamaan. Pintu tiba-tiba terbuka lalu langsung tertutup, namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Hanya ada angin sepoi-sepoi yang menyapu seluruh ruangan, seolah-olah pintu telah terbuka oleh angin tersebut. Rambut lelaki tua berwajah galak itu berdiri tegak ketika dia merasakan krisis besar yang mengancam nyawa. Dia mundur dan hendak mengaktifkan artefak pertahanan di tubuhnya ketika dia menyadari bahwa dia masih berada di tempat yang sama. Kemudian, dia dengan cepat terjatuh. Dia melebarkan matanya karena tidak percaya dan baru kemudian dia merasakan sakit yang menusuk di lehernya. Dia tidak tahu kapan lehernya telah terpotong rapi. Tubuhnya mundur beberapa langkah, tetapi kepalanya tertinggal di udara. Melihat praktisiki lainnya, mereka semua membeku di tempatnya. Beberapa bahkan memasang ekspresi kosong di wajah mereka, tidak tahu apa yang terjadi. Li Qingshan menggunakan salah satu kemampuan bawaannya, nafas setan harimau. Melawan seorang penggarap yayasan dan sekelompok praktisiki, dia tidak perlu melalui banyak masalah. Dia hanya perlu meniup. Bagaimanapun, ini adalah rumah Markis. Jika dia menimbulkan terlalu banyak keributan dan memberi si Qing dan yang lainnya sesuatu untuk digunakan melawannya, itu tidak baik. Jadi, dia langsung membunuh mereka dalam satu gerakan. Sebelum kepalanya jatuh ke tanah, kepalanya dibungkus oleh hembusan angin dan dikirim ke dalam kantong 100 harta karun Li Qingshan bersama dengan mayatnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak bau darah, Li Qingshan menyimpan 700 kantong harta karun dan diam-diam meninggalkan ruangan. 637 Di dalam 100 kantong harta karun orang-orang tak dikenal ini, terdapat lebih dari 10 pecahan 3 kaligrafi absolut, sangat memuaskan keinginannya untuk mengumpulkannya. Jika dia bisa menyusun kembali pecahan-pecahan ini. Li Qingshan awalnya ingin kembali ke sisi Han Qiong Si, tapi dia segera mengubah arah. Cu Danxing sedang bermeditasi di kamarnya ketika dia mendengar dua ketukan di pintu. Dia membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Suara Li Qingshan terdengar di telinganya, masuk dan bicara. Pintunya tertutup lagi, dan sosok Li Qingshan muncul. Cu Danxing bertanya dengan rasa ingin tahu, «Qingshan, mengapa kamu tidak menemani saudari bela diri senior Han? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu». Li Qingshan langsung ke pokok persoalan dan mengeluarkan semua pecahan kaligrafi 3 absolut, «Apakah Anda memiliki keahlian Grandmaster Cu untuk menyusun kembali gulungan ini?» Cu Danxing berkata, «Jadi, di mana Anda mendapatkannya? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Baiklah, akanku beritahu, aku baru saja mencurinya». Li Qingshan berpikir sejenak dan merasa lebih baik memberitahu Cu Danxing cerita di dalamnya, jadi dia menceritakan inti masalahnya. Qingshan, kamu benar-benar berani, berani mengambil tindakan di kediaman Markis. Orang-orang yang berani bersekongkol melawanmu benar-benar tidak beruntung. Jadi gulungan ini disebut kaligrafi 3 absolut. Itu cukup pas, tapi karena ini melibatkan seorang kultifator inti emas, saya khawatir ini akan merepotkan. «Siapa yang peduli, bisakah kamu memperbaikinya?» «Tentu saja bisa. Terakhir kali tuanku memperbaikinya untukmu», dia mengatakannya. Sayangnya, kultifasiku tidak cukup tinggi, kalau tidak, akan lebih mudah menggunakan darah Zamrut Vermillion untuk memperbaiki pecahan ini. Wajah Cu Danxing penuh kebanggaan dan percaya diri, bercampur dengan rasa malu. Cu Sidao telah meneliti metode untuk memperbaiki pecahan ini, jadi Cu Danxing mengetahui keseluruhan prosesnya, sehingga menyelamatkannya dari banyak masalah. Selain itu, dia penuh energi, jadi lebih mudah baginya untuk melakukan ini dibandingkan dengan Cu Sidao, yang satu kakinya berada di dalam kubur. Dengan bantuan Emerald Blood of Vermillion, dia bisa dikatakan sebagai kandidat terbaik untuk pekerjaan ini. Itu bagus. Sepertinya aku harus membuatmu berdarah kali ini. Lukisan-lukisan ini akan menjadi hadiahnya. Li Qingshan mengambil rampasan dari pembunuhan tiga saudara laki-laki dan perempuan bela diri senior Cu Danxing. Cu Danxing dengan tegas berkata, «Kingshan, saya tidak bisa menerima barang-barang ini. Lukisan-lukisan ini milik Anda, sang pelukis, jadi Anda bisa mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Anda tahu bahwa saya paling benci berhutang budi kepada orang lain». Li Qingshan meletakkan lukisan itu di atas meja tanpa penjelasan apapun. Mampu mempelajari karya lima absolut abadi akan sangat membantu seni saya. Ini sudah merupakan hadiah terbesar yang bisa saya tawarkan. Cu Danxing menolak menerimanya apapun yang terjadi. Jika Li Qingshan bersikeras untuk membayarnya, dia lebih memilih tidak melakukan pekerjaan itu. Li Qingshan tidak suka direcoki. «Baik-baik saja maka, aku tidak menyangka kamu begitu keras kepala». Cu Danxing tersenyum dan berkata, «Bukan karena kamu, Qingshan, kamu begitu gigih. Sebenarnya, aku berpikir suatu hari nanti, ketika kemampuan melukisku mencapai tingkat tertentu, aku akan melukis sebuah lukisan hanya untukmu». Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. «Aku tidak cantik. Apa yang bisa dilukis? Pelukis suka melukis keindahan, tapi saya ingin melukis pahlawan dunia. Lalu, saya akan membangun platform pahlawan agar generasi mendatang dapat mengaguminya». Mata Cu Danxing bersinar. «Saya yakin hari itu akan tiba». Li Qingshan tersenyum. «Sayangnya, saya bukan pahlawan». Li Qingshan menjadi tidak terlihat lagi dan diam-diam kembali ke kediamannya. Dia pergi ke sisi Han Qiongsi. Dia berbaring miring dengan mata tertutup. Dia sepertinya tertidur. Li Qingshan berbaring di sampingnya dan dengan lembut memeluknya dari belakang. Dia secara alami menutupinya dan berbisik ke telinganya. «Apa, apa kamu tidak ingin bertanya kemana aku pergi? Kamu akan memberitahuku jika kamu mau», kata Han Qiongsi dengan mata terpejam. Dia tidak menanggapi belayannya. Li Qingshan dengan paksa membalikkan badannya dan baru kemudian dia terpaksa membuka matanya. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Namun, Li Qingshan dengan jelas membaca pikirannya. «Aku sudah sangat memperhatikanmu. Apakah kamu masih tidak puas?» Li Qingshan merasa sangat kasihan padanya. Dia tidak pernah menjadi wanita yang lembut. Setelah melalui banyak hal, dia mendapatkan rasa kegigihan. «Biar ku beritahukan padamu, aku baru saja membunuh beberapa orang, lalu aku pergi mencari Cu dan Xing». Memukul, Han Qiongsi melepaskan tangannya dan duduk. «Jangan sentuh aku!» «Katakan dengan benar, aku mendengarkan». Li Qingshan juga duduk dan menceritakan semuanya padanya. Dia bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah membunuh kultifator bertopeng di bawah gunung Greenfin sebagai Niu Juxia. Tidak, Juxia. Han Qiongsi bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki banyak kesan tentang Niu Juxia, tetapi identitas palsu ini saja sudah cukup baginya untuk memikirkan banyak hal. Jika dia menyelidikinya secara detail, itu akan menjadi lebih menggugah pikiran. «Itu salah satu rahasiaku. Kau lah yang membunuh Zuo Zibo. Siapa yang menyuruh tua itu bertindak terlalu jauh?» Han Qiongsi menghela nafas panjang. «Sebenarnya, aku lebih suka kamu memberitahuku bahwa kamu mempunyai wanita lain di luar. Betapa aku berharap rahasiamu sesederhana itu. R. Begitukah? Aku punya wanita lain di luar. Bahkan sebelum Li Qingshan selesai berbicara, Han Qiongsi menamparnya. Li Qingshan meraih tangannya. «Oi, oi, bukankah itu yang ingin kamu dengar?» «Bajingan, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku di masa lalu. Kamu menarik kembali kata-katamu. Kamu tidak berperasaan. Hem, bukankah kamu bilang semuanya baik-baik saja setelahnya?» «Tidak pernah. Siapa wanita itu?» Han Qiongsi mencengkram leher Li Qingshan dengan kedua tangan dan memperlihatkan giginya seperti macan tutul betina yang marah. Dia menatap Li Qingshan dengan tajam. «Kamu berubah pikiran begitu cepat. Li Qingshan merasa seperti telah ditipu. Bodoh sekali. Bagi seorang wanita, ini jelas merupakan hal yang paling tidak bisa ditoleransi. Lupakan saja, aku juga tahu kalau aku bukan wanita menawan. Kalau suatu saat aku bosan dan ingin mencari wanita lain, katakan saja padaku. Jangan terlalu cerewet. Kamu tidak seperti laki-laki. Aku meremehkanmu. Han Qiongsi tiba-tiba melepaskannya dan berbaring dengan punggung menghadap dia. «Hem, aku juga bukan pria menawan. Kalau suatu saat kamu bosan dan ingin mencari pria lain, bilang saja padaku. Jangan terlalu cerewet. Kamu terlalu mirip seorang wanita. Aku meremehkanmu», Li Qingshan berkata dengan serius. «Kamu bilang aku tidak seperti wanita. Huff, aku tidak akan menemukan pria lain. Ditipu sekali saja sudah cukup. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Namun, menurut pengamatan lapanganku, Qiongsi, kamu masih sangat mirip seorang wanita». Li Qingshan tersenyum. Meskipun dia tidak bisa memanjakan dirinya sendiri dan bahkan harus berhati-hati, ada semacam kebahagiaan dan kegembiraan dalam rasa saling menyayangi di antara mereka. Meskipun dia benci karena dia tidak bisa meminum semua air di dunia, baginya, dia adalah keberadaan yang paling biasa tetapi juga paling istimewa. Langit cerah. Mungkin karena Li Qingshan melakukannya dengan terlalu bersih, tetapi hilangnya para pembudidaya tersebut tidak menarik perhatian. Tatapan semua orang tertarik dengan kompetisi Sekolah Miscelani. Sekolah Miscelani akan mengeluarkan barang-barang baru setiap hari, dan nilainya semakin tinggi. Suasana pertandingan eksibisi sembilan prefektur berangsur-angsur memanas. Di ruangan kosong, kumpulan kegelapan tiba-tiba terdistorsi dan meluas, berubah menjadi sosok hitam pekat yang melihat sekeliling. 638. Beberapa hari kemudian, setelah lelang besar-besaran yang melibatkan sembilan toko aneka barang, persaingan antar Sekolah Miscelani pun berakhir. Namun, karena kekalahan akibat perang, prefektur Clear River pada akhirnya hanya menempati peringkat terakhir, dan sesuai ekspektasi. Setelah itu tibalah kompetisi antar Sekolah Musik. Saat musik anggun terdengar, pasar yang ramai dan ramai berubah menjadi konser akbar. Pertandingan eksibisi sembilan prefektur berjalan dengan tertib. Li Qingshan dan Han Qiongzi bersama siang dan malam, tak terpisahkan seolah-olah mereka telah kembali ke cinta penuh gairah di masa lalu. Di bawah kejujuran Li Qingshan yang disengaja, Han Qiongzi mengetahui rahasia masa lalunya sedikit demi sedikit, yang membuatnya merasa sangat manis di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak pernah menyebutkan fakta bahwa dia punya wanita lain di luar lagi. Akhirnya kompetisi antar aliran novel resmi dimulai. Pertama, murid reguler sekolah berkompetisi. Mereka mendorong jimat ilahi ciptaan agung mereka hingga batasnya, mengubah yang palsu menjadi nyata dan ilusi menjadi kenyataan, menciptakan segudang serangan. Para penggarap yang menyaksikan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Benar saja, sekolah novel adalah sekolah unik bagi kaisar pendiri yang menamakannya sebagai salah satu dari sepuluh sekolah tingkat ke-9. Namun, kompetisi ini hanya sekedar hidangan pembuka. Setelah kompetisi antar murid berakhir, tiba saatnya para penggarap yayasan pendirian naik panggung. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Menghindari Liu Chuanfeng, para pemimpin sekolah novel dari delapan prefektur lainnya saling bertukar pandang. Mereka sepertinya terus berkomunikasi dengan perasaan jiwa mereka. Pertandingan pertama, prefektur Clear River melawan prefektur Le Cheng. Di bawah tatapan penuh semangat Liu Chuanfeng dan Sun Fubai, Li Qingshan tersenyum pada Han Qiongzi dan berjalan ke alun-alun, menyebabkan serangkaian sorak-sorai. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia tidak melihat lawannya muncul. Dia melihat sekeliling, dan murid-murid sekolah novel dari berbagai prefektur menggigil di dalam. Tidak, ini tidak adil. Pemimpin sekolah novel dari prefektur Le Cheng, Wang Luo Cheng, berseru. Awalnya, dia seharusnya menghadapi Li Qingshan, tetapi setelah menyaksikan sendiri pertarungan Li Qingshan dengan pengurus Zheng, dia tidak merasa percaya diri untuk keluar sebagai pemenang. Untungnya, mereka sudah membahas tindakan pencegahan untuk menahan Li Qingshan. Li Qingshan bertanya dengan heran, apa yang tidak adil tentang itu? Pertandingan pameran sembilan prefektur. Mereka bersaing dalam keterampilan pamungkas dari berbagai klan. Jika Anda memiliki tubuh yang penuh dengan artefak magis, bukankah Anda akan menekan orang lain dengan kekuatan Anda? Bagaimana hal itu mencerminkan metode sekolah novel kita? Ini berarti mengabaikan hal-hal penting dan berfokus pada hal-hal sepele, membalikkan keadaan pada tamu, jadi ini tidak adil. Murid-murid sekolah novel lainnya juga setuju. Itu benar. Dengan cara ini, bahkan jika dia menang, dia hanya akan menang dalam hal-harta dharma. Kultifator manapun bisa menang. Apa hubungannya dengan sekolah novel? Jika ingin bersaing, mari bersaing dengan kekuatan kita yang sebenarnya. Liu Chuan Feng berkata dengan marah, Wang Luo Cheng, jangan bicara omong kosong. Bukankah selalu seperti ini di kompetisi sebelumnya? Dulu, para novelis semuanya miskin. Sudah dianggap cukup bagus bagi mereka untuk bisa mendapatkan artefak magis yang lebih rendah. Bahkan jika situasinya telah banyak berubah, tidak ada kepala klan yang bisa dipersenjatai seperti Li Qingshan. Wang Luo Cheng menggelengkan kepalanya seperti genderang. Masa lalu adalah masa lalu, masa kini adalah masa lalu. Aturan harus diubah. Jika Anda tidak setuju, biarkan Markis yang mengambil keputusan. Murid sekolah novel dari prefektur lain semuanya berseru, biarkan Markis yang mengambil keputusan. Biarkan Markis yang mengambil keputusan. Liu Chuan Feng masih ingin berdebat. Li Qingshan melambaikan tangannya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menggunakan artefak misterius. Saat dia mengatakan itu, dia menyimpan semua artefak misterius padanya. Seharusnya tidak masalah, kan? Bahkan jika si Qing mengetahui hal ini, anak itu tidak akan memihaknya. Apakah dia bahkan membutuhkan artefak misterius untuk melawan sekelompok orang menjijikkan sepertimu? Ini masih tidak adil. Kultifasi Anda berada pada tahap akhir pendirian yayasan, yang merupakan yang tertinggi di antara kami. Anda juga ahli dalam teknik air. Jika kami bertarung, Anda dapat dengan mudah muncul sebagai pemenang bahkan tanpa jimat ilahi ciptaan agung, yang bertentangan dengan tujuan pertandingan eksibisi 9 Prefektur. Melihat bagaimana Li Qingshan langsung menyetujuinya, Wang Luo Cheng sedikit bersuka cita di dalam hatinya. Dia melanjutkan permintaannya. Itu karena kesombonganmu. Beraninya kamu menyinggung si Markis. Bukankah kamu berada di bawah kekuasaan kami sekarang? Para murid sekolah novel di Prefektur Clear River sangat marah. Sejak kapan ada pertarungan antar kultifator di mana tekniknya bahkan tidak bisa digunakan? Li Qingshan berkata, Baiklah, kalau begitu saya tidak akan menggunakan teknik apapun. Ini bukan hanya teknik. Selain teknik dari aliran novel, kamu tidak bisa menggunakan keterampilan atau teknik bertarung lainnya. Baiklah, Li Qingshan setuju lagi. Sepertinya kamu mempraktikkan seni praktisi tubuh. Li Qingshan tersenyum. Jangan bilang kamu ingin aku melawanmu dengan tangan dan kaki terikat. Saya berlatih seni praktisi tubuh, jadi tubuh saya juga relatif kuat. Tidakkah kamu ingin aku menusuk diriku sendiri dan terluka parah terlebih dahulu? Hanya dengan cara ini akan adil. Hal itu menimbulkan gelak tawa. Bahkan para penggarap dari seratus sekolah dari delapan Prefektur lainnya menganggap permintaan ini agak tidak masuk akal. Penghinaan memenuhi mata mereka saat mereka merasa kasihan pada Li Qingshan. Mengapa orang seperti dia bergabung dengan sekolah novel? Aliran novel terkenal karena kecerobohannya, dan teknik bercerita vulgar juga bukan ciptaan asli Liu Chuanfeng. Di berbagai ratusan aliran pemikiran, hal itu tidak diterima dengan baik. Adapun sekolah novel di Prefektur Clear River, terutama karena Li Qingshan lah sekolah novel di Prefektur lain berhasil menyatukan diri. Meskipun sekolah novel di Prefektur lain telah mempelajari cara manajemen dari asosiasi Kludwisep dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri, status mereka masih belum terlalu bagus. Beberapa murid sekolah novel malah menunjukkan tanda-tanda mengembangkan teknik bercerita vulgar. Mereka bahkan meniru kemitraan Li Qingshan dengan sekolah seni lukis, mempekerjakan murid sekolah seni lukis dengan harga tinggi dan menciptakan keterampilan ilahi seperti lukisan berseri koptis. Lagi pula, hanya anak-anak yang suka membaca dongeng, sedangkan dongeng cocok untuk tua dan muda. Membacanya sekali saja tidak cukup. Mereka bahkan harus merahasiakannya dan membacanya berulang kali. Ketika mereka bersemangat, mereka tergoda untuk menggantikan karakter utama dan merangkak ke dalam buku dan mencobanya. Benar saja, mereka menerima kekuatan keyakinan yang sangat besar, namun reputasi mereka jelas menjadi lebih buruk. Jika kamu bersedia, maka kami jelas tidak keberatan. Wang Luo Cheng menggelengkan kepalanya, bertingkah seolah dia tidak terkalahkan selama dia tidak tahu malu. Setelah merasakan manfaat dari asosiasi Klu Duiseb, dia sudah bisa melihat jalur kultivasi yang luas terbuka untuknya. Untuk menduduki posisi terdepan dalam asosiasi Gritter Klu Duiseb, dia harus membatasi Li Qingshan ini sampai mati. Li Qingshan merasa terhibur dengan ini. Ini benar-benar mirip dengan Li Qingshan di masa lalu. Setelah memikirkannya, dia berkata, bagaimana kalau ini? Untuk menghemat waktu, kalian berdelapan bisa menyerangku bersama-sama. Aku tidak akan menggunakan artefak, teknik, atau keterampilan bertarung misterius, tapi kalian semua bisa menggunakannya. Seharusnya tidak masalah, kan? Para penonton dibuat gempar, ini semua adalah bagian dari kekuatan seorang kultivator. Dia sudah sedikit meremehkan lawannya dengan tidak membiarkan lawannya menggunakannya, namun dia masih ingin menghadapi delapan dari mereka sendirian. Bukankah kekalahannya sudah pasti? Meskipun sebagian besar dari mereka pernah mendengar nama Li Qingshan, mereka hanya benar-benar melihatnya bertarung di udara di atas tanah milik si Markis. Dia hanya bentrok dengan pengurus Zheng beberapa kali, dan itu agak rumit. Jika bukan karena kekuatan artefak misterius dan keterampilan bertarungnya yang cerdik, mustahil baginya untuk mencapai hal itu. Qingshan, jangan! Liu Chuanfeng bahkan berusaha menghentikannya dengan keras. Li Qingshan tidak mendengarkannya, sementara Sun Fubei berkata, adik laki-laki, Qingshan punya rencananya sendiri. Keputusannya bukanlah sesuatu yang bisa Anda atau saya ubah. Mari kita tunggu dan lihat saja. Benarkah itu? Mata Wang Luo Cheng berbinar. Si Qing, yang menyaksikan dari jauh di teras Soaring Cloud, tersenyum mencemoh. Yanying, bawahanmu ini sepertinya tidak terlalu pintar. Gu Yanying berkata, sebenarnya, dia sama denganmu. Dia membenci pertempuran yang tidak memiliki ketegangan atau kesulitan. Apakah menurutmu dia bisa disebut-sebut sama denganku? Si Qing menyipitkan matanya. Saya pikir prestasinya di masa depan pasti akan melampaui prestasi Anda. Tentu saja, mungkin akan melampaui prestasi saya juga. Gu Yanying tersenyum. Mungkin tidak banyak orang yang memahami lebih baik darinya tentang situasi seperti apa yang dia mulai dan level apa yang telah dia capai. Dia bisa merasakan bahwa dia pasti akan memainkan peran yang relatif penting di pentas sembilan provinsi di masa depan. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk berdiri berdampingan dengan berbagai raja. Bahkan saat ini, tiruannya sudah cukup membuatmu, seorang pangeran perkasa, cukup pusing. Evaluasi yang begitu tinggi bahkan membuat si Qing sedikit terharu. Sepertinya kamu sangat menghargai anak ini. Namun, sebagian besar orang jenius di dunia mati dalam usia muda. Segera, aku akan membunuhnya di buayan dengan tanganku sendiri. Seorang jenius yang mati muda bukanlah seorang jenius. Kembali ke lapangan, Li Qingxian berkata dengan bangga, Tentu saja. Jangan buang waktu lagi. Ayo cepat. Wang Luo Cheng dan tujuh pimpinan sekolah lainnya mencapai kesepakatan. Ayo kalahkan Li Qingxian ini dulu. Segera, delapan penggarap yayasan pendirian berdiri dan menggambar artefak spiritual atau misterius mereka sendiri, mengelilingi Li Qingxian dengan rat. Mereka semua bersikap bermusuhan, hanya kurang seringai kejam untuk mengungkapkan rasa puas diri mereka. Ejekan terdengar dari sekeliling, tapi mereka tidak mendengarkannya. Rasa tidak tahu malu bukanlah sesuatu yang bisa dilatih dalam sehari. Ada juga orang yang khawatir pertarungan tidak adil seperti itu akan menyebabkan Liu Chuanfeng kalah, jadi mereka berteriak, Ketua Sekolah Liu, jangan lupa perjanjian awal kita. Saat ini, Liu Chuanfeng hanya bisa memilih untuk mempercayai Li Qingxian sepenuhnya. Dengan ekspresi gelap, dia berkata, Saya tidak akan lupa. Li Qingxian, aku sudah lama mendengar namamu. Terima kasih telah memikirkan cara untuk merevitalisasi sekolah novel kami. Namun, ada pepatah kuno yang mengatakan, kesombongan membawa pada kegilaan. Anda sendiri mungkin tidak menyadarinya, namun inilah yang terjadi pada orang gila. Saya menyarankan Anda untuk segera bangun. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda hanyalah seekor harimau yang cakar dan giginya tercabut. Sebaiknya kamu pasrah saja, jangan sampai merusak harmonisan sekolah novel. Wang Luoceng tersenyum, mencoba menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi keinginan Li Qingxian. Li Qingxian juga tersenyum. Tidak apa-apa, meski aku tidak bisa menang, aku tetap bisa memastikan kamu tidak bisa. Ekspresi Wang Luoceng sedikit berubah. Jika Li Qingxian benar-benar menyerangnya dengan ganas, dia pasti akan terluka. Kemudian, dia akan mendapat posisi yang sangat dirugikan dalam kompetisi mendatang dengan prefektur lain. Jadi itulah yang ada dalam pikirannya. Dia merasa sedikit menyesal. Mengapa saya menonjol dan mengatakan begitu banyak omong kosong? Dia tersenyum malu dan berkata, jangan salah paham. Apa yang terjadi tadi adalah hasil diskusi semua orang. Itu bukan keputusan saya sendiri, jadi Anda tidak perlu menyalahkan saya sepenuhnya. Apakah begitu? Aku ingin tahu siapa yang punya rencana cemerlang seperti itu. Aku harus berterima kasih padanya dengan benar. Tatapan Li Qingxian menyapu wajah tujuh orang lainnya. Mereka membusungkan dada dan mengangkat kepala untuk menunjukkan kepolosan mereka, atau mata mereka berkedip-kedip, tidak berani menatap mata Li Qingxian. Mereka semua takut Li Qingxian akan bertarung seperti binatang yang terpojok dan mengincar mereka dengan gila-gilaan. Pucat. Orang kuat itu memukul gong, suaranya bergemas sejauh sepuluh li. Biarkan perdebatan dimulai. Tubuh Li Qingxian mencondongkan tubuh ke depan, dan dengan ledakan, dua lubang dalam terbuka di bawah kakinya. Dia terbang dan menerkam ke arah Wang Luo Cheng. Dia seperti harimau ganas yang dilepaskan dari kandangnya, tak terhentikan. Memang benar dia tidak menggunakan mantra atau teknik bertarung apapun, tapi niat membunuhnya, yang telah diasa melalui ratusan pertarungan, lebih cepat daripada mantra atau teknik bertarung apapun. Dia menyerang Wang Luo Cheng. Wang Luo Cheng memiliki banyak hobi dalam hidupnya, seperti jalan-jalan anjing, sabung ayam, minum wine, dan bermain dengan wanita. Dia pandai dalam banyak hal, tetapi tidak satupun yang berkelahi. Terintimidasi oleh niat membunuh Li Qingxian, otaknya sedikit melambat. Dia secara naluriah mundur, berharap orang lain bisa menghalanginya. Namun, yang lain tidak menyangka Li Qingxian akan menyerang begitu saja, dan dengan momentum seperti itu. Reaksi mereka juga agak lambat. Lagi pula, sekolah novel tidak dikenal pandai bertarung. Karena kekuatan kehendak sulit didapat, mereka tidak bisa berlatih bertarung seperti sekolah lain. Mereka lebih bersedia bertransformasi menjadi wanita cantik dan berlatih di tempat tidur. Tentu saja, beberapa di antaranya sangat lambat, sementara yang lain ingin membiarkan Li Qingxian dan Wang Luo Cheng menundanya. Ujung-ujungnya, keduanya akan cedera, dan dua pesaingnya akan tersingkir. Saat mata mereka melihat sekeliling, mereka menyadari bahwa tidak ada orang yang bodoh. Dengan demikian, delapan dari mereka mengepung dan langsung berubah menjadi pertarungan satu lawan satu antara Li Qingxian dan Wang Luo Cheng. Wang Luo Cheng juga menyadari bahwa dia telah dihianati. Dia mengutuk dalam hatinya, mereka yang menulis novel bukanlah orang baik. Pikirannya yang tertegun pulih sedikit, dan dia segera mengaktifkan jimat ilahi penciptaan agung, menciptakan pintu besar yang terbuat dari baja murni. Tebalnya satu kaki. Di saat yang sama, dia dengan cepat mengaktifkan alat roh pelindung padanya. Selama dia bisa menghentikan Li Qingxian sejenak, yang lain tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Namun, sebelum Wang Luo Cheng bisa bernapas lega, terdengar ledakan keras, dan pintu besar itu berputar ke dalam. Li Qingxian menerobosnya seolah-olah dia telah mendobrak pintu kertas, kelima jarinya terulur untuk meraih wajah Wang Luo Cheng. Hanya beberapa orang yang melihat dengan jelas bahwa dalam sekejap Li Qingxian bertabrakan dengan pintu, tangannya menekannya puluhan kali dengan cara yang rumit, menghancurkan struktur pintu dari fondasinya. Wang Luo Cheng terkejut, dan dia menjerit aneh. Pedang terbang-terbang dari lengan bajunya, menusuk ke dada Li Qingxian. Pedang itu bersinar dengan cahaya spiritual, dan itu juga merupakan artefak. Meskipun itu adalah artefak inferior terlemah, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Li Uchuan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Wajahnya dipenuhi amarah dan kekhawatiran. Tanpa mantra pelindung atau artefak, bagaimana dia bisa memblokir pedang terbang hanya dengan kekuatan rohnya sendiri. Namun, Li Qingxian sama sekali mengabaikan pedang terbang itu. Dia mengeluarkan aura ganas seolah dia bertekad untuk menghancurkan kepala Wang Luo Cheng hingga berkeping-keping. Wang Luo Cheng sangat terkejut. Dia terhuyung mundur, tapi pikirannya terganggu. Cahaya pada pedang terbang itu segera meredup sedikit, dan itu juga melambat. Li Qingxian tersenyum dan menjentikan tangan kirinya. Pada saat yang sama, tangan kanannya mengepal dan meninju dada Wang Luo Cheng. Dengan keras, cahaya spiritual tersebar, dan Wang Luo Cheng terlempar sambil batuk darah. Artefak spiritual pelindungnya telah hancur. Hanya ada lapisan tipis cahaya spiritual pelindung, jadi bagaimana itu bisa memblokir tinju Li Qingxian. Wang Luo Cheng baru berada di tahap awal ranah pendirian yayasan, jadi dia dua ranah lebih rendah dari Li Qingxian. Teknik budidayanya tidak bisa dibandingkan dengan seni lautan tanpa batas, belum lagi perbedaan dalam tempur tubuh. Li Qingxian bahkan tidak menggunakan kekuatan luar biasa dari iblis kerbau. Pada akhirnya, dia masih menahan 30 persen kekuatannya. Kalau tidak, tidak aneh jika dia membunuh Wang Luo Cheng dengan satu pukulan. Wang Luo Cheng jatuh pingsan di tanah, dan para murid medis membawanya pergi untuk perawatan. Li Qingxian berbalik dan menghadapi tujuh orang yang tersisa. Dia mengangkat satu jari dan berkata, Satu. Meskipun mereka telah melalui banyak pertarungan kecerdasan dan keberanian, di mata orang-orang yang melihatnya, Li Qingxian telah membunuh seorang penggarap yayasan dengan satu serangan. Seperti yang diharapkan dari reputasinya. Bahkan tanpa menggunakan artefak atau teknik bertarung, dia tetap sangat ganas. Tiyi, apakah dia benar-benar murid sekolah novel? Saya pikir dia jelas merupakan murid sekolah militer kami. Pemimpin sekolah militer di prefektur Han Yong, An sangat terkejut. Para pemimpin prefektur lainnya berdiri di satu sisi, mengelilingi Tiyi. Keluarga Han telah memegang posisi jenderal besar selama bertahun-tahun, jadi murid-murid sekolah militer di Komando Ruyi semuanya adalah bawahan lama. Mereka berhubungan baik satu sama lain. Akibatnya, ketika mereka menyebut Li Qingxian, mereka semua menyebutnya sebagai menantu. Tiyi berkata, dia benar-benar harus bergabung dengan sekolah militer. Untungnya, dia murid sekolah novel. Kalau tidak, kalau dia mewakili sekolah militer, kita bisa langsung kalah. Han Tiyi berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang sekarang? Nak, jangan sombong. Kami akan mengujimu tahun ini dan melihat apakah kamu ayah yang baik dan anak yang buruk. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ada yang berkata, lihat, menantu laki-laki itu menyerang lagi. Tubuh Li Qingxian melonjak dengan cahaya biru yang samar dan melamun. Dia berpikir, ini adalah pertandingan eksibisi sekolah novel. Jika saya tidak menggunakan jimat ilahi penciptaan agung, mereka akan merasa tidak puas meskipun saya menang. Saya mungkin juga membuat mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Dia memberdayakan jimat ilahi ciptaan hebat dengan sepenuh hati. Sepotong kekuatan keyakinan ditarik keluar, secara bertahap dijalin menjadi sosok humanoid, tulang, pembuluh darah, dan meridian. Dia belum pernah menggunakan jimat ilahi ciptaan besar dengan begitu serius sebelumnya. Semuanya, ayo gunakan kekuatan penuh kita bersama-sama. Tujuh penggarap yang tersisa dari sekolah novel semuanya kembali sadar. Melihat betapa galaknya Li Qingxian, tidak ada satupun dari mereka yang berani memikirkan hal lain lagi. Jika dia benar-benar menang melawan delapan dari mereka sendirian, mereka akan sangat terhina. Jika Li Qingxian mengetahui apa yang mereka pikirkan, dia pasti akan sangat terkejut. Anda masih tahu bagaimana menjadi tidak tahu malu. Empat artefak spiritual dan tiga artefak misterius menyerang Li Qingxian secara bersamaan. Pada saat yang sama, mereka menyulap bilah, tombak, pedang, dan tombak dengan jimat ilahi ciptaan agung, yang semuanya menerjang ke arah Li Qingxian. Serangannya yang banyak dan dahsyat membuat penonton merasa bahwa aliran novel tidak sia-sia seperti yang diisukan. Li Qingxian melayang ke udara, menarik air, api, dan tombak menuju Cakrawala. Sosok yang ia ciptakan dengan susah payah sudah terbentuk. Itu adalah seorang pria muda berbaju biru, berpakaian pedesaan. Wajahnya juga tertutup debu, namun fitur wajahnya tampan dan dia memancarkan aura kebenaran. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya Cheng A, Niu, dan saya ingin meminta bimbingan dari kalian semua, senior. Li Qingxian menggaruk kepalanya. Niat awalnya adalah untuk menjauhkan serangan dan membiarkan Cheng A, Niu mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia tidak mengira Cheng A Niu akan begitu terbuka dan jujur, seperti yang tertulis di buku. Tampaknya tokoh-tokoh yang disulap oleh aliran novel bukanlah wayang biasa. Semakin tinggi level Divine Talisman of Great Creation, semakin cerdas pula karakternya. Hanya dengan meminjam kekuatan kursif dari jimat ilahi penciptaan agung, mereka dapat membuat mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sifat mereka. Tidak ada yang menyangka Li Qingxian akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk menciptakan orang udik seperti itu. Salah satu pemimpin sekolah novel secara khusus mempelajari karya-karya Li Qingxian, dan dia berteriak, semuanya, jangan ceroboh, dia adalah sang. Omong kosong, kalian semua, mati. Cheng A, Niu meraung, memotongnya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata, kekuatan pembunuh naga, serangan surgawi. Wajah aslinya yang sederhana dan jujur langsung berseri-seri dengan gembira, dan auranya berkobar. Otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol dan merobek pakaiannya, beterbangan seperti kupu-kupu. Pedang besar berwarna putih keperakan muncul di atas kepalanya, dan seekor naga emas melingkari gagang pedang. Dia mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan besar. Cahaya pedang putih keperakan menerangi langit dan bumi, dan pedang ki yang sangat tajam bersiul, menebas ke arah tujuh orang dari sekolah novel. 640. Cheng A, Niu sangat menakjubkan, dan pedangnya ki seperti pelangi. Kemanapun dia pergi, ketujuh petani itu semuanya lari. Tidak ada yang berani menghalangi pedangnya. Mereka semua mengaktifkan jimat ilahi ciptaan besar mereka, menyulap segala macam tokoh dan binatang kuat untuk menghalanginya. Namun, mereka semua terbunuh hanya dengan satu tebasan pedangnya. Orang-orang ini ternyata sangat lemah. Li Qing Shan dapat dengan jelas merasakan bahwa Cheng A, Niu yang dia sulap, apakah itu teknik pedang atau cara dia bertarung, semuanya memiliki jejak pemahamannya sendiri. Meskipun kata-kata tidak dapat dibatasi dan dapat digunakan untuk menulis tentang seberapa kuat dan cerdasnya seseorang, karakter yang dimunculkan dibatasi oleh dua faktor. Salah satunya adalah besarnya kemauan, dan yang lainnya adalah penulisnya sendiri. Betapapun misteriusnya imajinasi itu, ia tidak bisa lepas dari batas pemikiran seseorang. Jika seorang novelis tidak memahami ilmu pedang sama sekali, bahkan jika dia menulis tentang pendekar pedang yang tiada taranya, dia hanya akan menjadi pendekar pedang yang bodoh. Tidak peduli betapa nyatanya penampilan mereka, mereka bukanlah makhluk hidup yang nyata. Itu hanyalah proyeksi imajinasi sang novelis sendiri. Seperti halnya dewa yang maha kuasa tidak dapat menciptakan batu yang tidak dapat diangkatnya, seorang novelis tidak dapat menulis karakter yang melampaui pemikirannya. Mereka mungkin tampak hidup dan hidup di dalam buku, tetapi begitu mereka disulap menggunakan jimat ilahi ciptaan agung, wujud aslinya akan terungkap. Ketujuh penggarap menghadapi masalah seperti itu. Mereka tidak memiliki pengalaman bertempur, jadi meskipun sosok yang mereka buat semuanya berada pada tahap yayasan pendirian, kekuatan tempur mereka sangat buruk. Oleh karena itu, dalam situasi yang sama di mana jimat ilahi ciptaan agung diaktifkan, Cheng A, Niu yang disulap oleh Li Qingshan lebih unggul meskipun pertarungannya satu lawan tujuh. Li Qingshan tidak ingin membuang waktu lagi. Dia terbang tinggi ke langit, berbalik, dan menerkam. Tujuh orang sisanya bahkan tidak mengetahui koordinasi paling dasar, apalagi pemahaman diam-diam. Mereka dibubarkan oleh serbuan Cheng A Niu. Di mata Li Qingshan, penuh dengan celah. Tidak ada bedanya dengan menantangnya satu per satu. Kemudian, dengan beberapa pukulan dan tendangan, lima orang lainnya tersingkir. Lima, Li Qingshan mengulurkan telapak tangannya. Dia akan menyelesaikan dua sisanya sekaligus. Aku tidak ingin bertengkar lagi. Aku tidak ingin bertengkar lagi. Kamu baik-baik saja, oke. Dua orang yang tersisa justru mengaku kalah. Di tengah cemohan tersebut, mereka langsung meninggalkan arena pencaksilat. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan Cheng A, Niu menghilang seperti kabut. Karena dia belum terbunuh, dia tidak mengeluarkan banyak kekuatan kehendak. Kemenangan pertandingan eksibisi antara sekolah novel dan Li Qingshan dari prefektur Clear River. Selesai, Liu Chuanfeng mengayunkan tinjunya dengan kejam. Dengan itu, asosiasi Kludwisep dapat berkembang ke seluruh komando Rui. Sun Fubei mengelus jenggotnya dan tersenyum. Terengah-engah kekaguman muncul dari sekeliling. Meskipun penampilan Wang Luoceng dan ketujuh orang lainnya agak tak tertahankan di bawah serangan Li Qingshan, mereka tetaplah delapan penggarap foundation building. Bukan delapan kubis. Terlebih lagi, dia mengalahkan mereka tanpa menggunakan alat magis atau teknik magis apapun. Apalagi dia melakukannya dengan mudah. Benar-benar tidak terbayangkan. Gu Yanying berkata pada si Qing, sepertinya dia tidak mencapai tujuannya. Apakah Anda mengantisipasi hasil ini? Itu karena lawan-lawannya terlalu lemah. Meskipun mereka semua berada di yayasan pendirian, level mereka sangat berbeda. Bahkan jika jumlah mereka berlipat ganda, hasilnya tidak akan berubah. Sekalipun seekor harimau kehilangan cakar dan giginya, ia tidak dapat dikalahkan oleh sekawanan domba. Dia benar-benar seorang jenius yang patut diperhatikan. Si Qing sebenarnya mengungkapkan kekagumannya yang tulus terhadap Li Qingshan. Gu Yanying sedikit mengernyitkan alisnya sebelum meredakannya. Tampaknya, Si Qing telah memutuskan untuk melenyapkannya. Jika dia bukan bulan utara, masalahnya akan sangat merepotkan. Siapa yang pada akhirnya akan menang dalam pertempuran sengit ini? Dia tidak optimis dengan peluang Si Qing, tapi dia juga tidak berpikir Li Qingshan akan mampu menghadapi Si Qing. Pada level mereka, mudah untuk menentukan kemenangan dan kekalahan, namun sulit untuk menentukan hidup dan mati. Mereka mungkin harus mempertahankan situasi saat ini untuk waktu yang sangat lama, sampai bulan utara mengungkapkan kelemahannya dan terbunuh, atau sampai mereka memperoleh kekuatan untuk tidak takut akan balas dendam dinasti Xia Besar. Di samping tempat pelatihan, Wang Luo Cheng juga terbangun di bawah perawatan sekolah kedokteran. Dia duduk di samping dan mengatur pernapasannya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Liu Chuan Feng melangkah mendekat. Sambil menunjuk mereka, dia berkata dengan sikap sombong. Huff, betapapun liciknya kalian, sekelompok orang tua, di bawah kekuatanku, kalian tetap harus sujud kepadaku. Kalian benar-benar mencari masalah. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah Presiden Great Kludwisab Society. Siapa yang berani menentangku? Meskipun Li Qing Shan menang, dia merasakan rasa malu yang tidak dapat dijelaskan saat ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa membunuh seseorang hanyalah masalah menganggupkan kepala ke tanah. Jika Anda memaksa mereka dengan kejam, jika orang-orang ini marah dan berpisah dengan Anda, bukankah semua usaha Anda akan sia-sia? Namun, yang mengejutkannya, Wang Luo Cheng segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, ya, ya, ya. Kami melebih-lebihkan diri kami sendiri. Trik kecil seperti itu tentu saja tidak akan berpengaruh apapun terhadap Saudara Mudali. Dan Saudara Senior Liu, saat Anda mengambil sebagai penanggung jawab masyarakat Kludwisab di masa depan, saya berharap kakak Senior Liu akan menjaga kita dengan baik. Kepala Sekolah Novel lainnya yang kalah juga datang untuk memberi selamat kepada Presiden mereka, Liu Chuanfeng. Li Qing San tercengang. Orang-orang yang menulis novel ini sebenarnya tidak memiliki integritas sama sekali. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa hal ini terutama disebabkan oleh usahanya. Baru saja, Wang Luo Cheng masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan setelah pertukaran itu. Beraninya dia menggunakan kekerasan lagi. Dia adalah tipe orang yang tidak akan menyerah tanpa pukulan. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa, dan pertandingan-pertandingan ekshibisi 9 prefektur berlalu. Mekanisme Mohisme, Dharma Agama Buddha, Ramalan Aliran Yin Yang, dan sebagainya semuanya telah memperluas wawasan setiap orang, memungkinkan para penggarap sekte tersebut untuk menyaksikan warisan dan kekuatan dari 100 aliran pemikiran. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Pertandingan terakhir adalah pertandingan pameran besar sekolah militer. Meskipun semua orang telah menggunakan kekuatan penuh mereka, itu lebih seperti pertandingan persahabatan daripada pertarungan sampai mati. Pada akhirnya, Hanti memimpin murid-murid sekolah militer menuju kemenangan, yang pada dasarnya menyimpulkan dengan sempurna pertandingan ekshibisi 9 prefektur kali ini. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu Siking menyampaikan pidato terakhirnya, dan pertemuan akbar komunitas budidaya di Komando Ruyi akan berakhir. Di bawah tatapan semua orang, Siking sekali lagi melangkah ke teras awan melonjak dan berkata dengan lantang, Pertandingan ekshibisi 9 prefektur kali ini membuatku bisa menyaksikan keterampilan tertinggi dari rekan-rekan kultifator dari berbagai prefektur dan sekolah. Setelah memuji para penggarap dari berbagai prefektur seperti biasa, dia menjelaskan pentingnya pertandingan ekshibisi 9 prefektur kali ini. Li Qingshan menganggapnya membosankan, tetapi Han Kyung Ziengan pergi. Dia tergoda untuk membiarkan pertandingan ekshibisi 9 prefektur terus berlanjut seperti ini selamanya. Dia menatap teras Soaring Cloud. Bulan utara sepertinya sudah tidak ada lagi. Dia mengamati ekspresi Li Qingshan. Selama kurun waktu ini, berbagai masa lalu dan rahasia yang diungkap Li Qingshan memang membuatnya memikirkan banyak hal. Dia mungkin sudah pergi. Kata Li Qingshan. Dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan pada Siking. Dia telah mengirimkan klonnya sejak lama, kembali untuk memperbaiki sistem air. Jika bukan demi menyelamatkan tubuh utamanya, dia tidak akan muncul sama sekali. Namun, sebelum dia pergi, Siking mengajukan permintaan aneh. Dia ingin dia mengirim beberapa daemon dan penjelajah malam untuk berpartisipasi dalam pertandingan ekshibisi 9 prefektur, mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan komunikasi dan memudahkan hubungan mereka. Ia juga menjanjikan banyak manfaat. Li Qingshan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Siking, tetapi berdasarkan prinsip, saya akan menentang apapun yang didukung musuh. Dia pada akhirnya tidak setuju. Dia tetap bisa mendapatkan manfaat ini dari Gu Yanying, dan dia tidak perlu khawatir ditipu. Dia benar-benar tidak perlu membuang-buang napas pada Siking. Namun, Li Qingshan memiliki perasaan samar bahwa pertandingan ekshibisi 9 prefektur kali ini tidak akan berakhir begitu saja. Benar saja, saat Siking melanjutkan, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Satu-satunya yang disayangkan adalah rekan-rekan penggarap dari berbagai sekte dan aliran hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Kurang menarik. Oleh karena itu, saya ingin menambah acara lagi setelah pertandingan ekshibisi tradisional. Dengan begitu, semua penggarap dapat mengambil bagian dan mengambil manfaat darinya. Siking merentangkan tangannya dan mengumumkan dengan semangat tinggi dengan suaranya yang seperti serigala. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Li Qingshan dapat merasakan bahwa ekspresinya sangat berbeda dari saat dia mengatakan hal yang tidak masuk akal sebelumnya. Itu jelas bukan sebuah akting. Hatinya sedikit tenggelam. Ini dia. Para penggarap di bawah platform semuanya berdiskusi. Masih ada kompetisi. Semua orang bisa ambil bagian. Ada begitu banyak orang, jadi bagaimana mereka bisa bersaing? Kalau satu lawan satu, entah berapa lama. Siapa peduli, selama ada manfaatnya. Bahkan para penggarap inti emas di teras awan melonjak saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan Siking. Mereka semua memiliki pemikiran berbeda saat mereka diam-diam menunggu Siking mengumumkan metode kompetisi final. Setelah bertukar pandang dengan Edan dan Jiazen di sampingnya, Siking mengeluarkan Dragon Arena dan melemparkannya ke Stadion Seni Beladiri Utama di bawah. Dia memberikan pengenalan kasar tentang Dragon Arena terlebih dahulu sebelum mengumumkan peraturan kompetisi final. Setiap kultifator yang bersedia ambil bagian dapat menerima medali khusus. Menurut budidaya mereka, medali dibagi menjadi beberapa tingkatan. Setiap medali mewakili pencapaian pertempuran. Yang perlu dilakukan para penggarap adalah mencuri medali di tangan orang lain sebanyak mungkin. Batas waktu kompetisi totalnya 10 hari. Setelah 10 hari, arena naga akan dibuka kembali, dan para penggarap akan dapat menukar medali di tangan mereka dengan batu spiritual dan sumber daya lainnya. Pertarungan kacau antara 10 ribu orang. Li Qingshan memahami pikiran Siking. Ternyata, inilah alasan mengapa dia membuat Bulan Utara mengirim orang. Apa yang dia coba lakukan? Apakah hanya untuk memuaskan kepentingannya yang menyimpang? Mungkin tidak sesederhana itu. Dan, apakah para penggarap dari berbagai sekte dan aliran benar-benar mengikuti keinginannya dan mengambil bagian dalam pertempuran kacau ini? Segera, seorang kultifator inti emas keberatan, yang mulia, kompetisi seperti ini mungkin tidak sejalan dengan pertukaran damai yang selalu dianjurkan oleh pertandingan eksibisi 9 Prefektur. Bahkan para penggarap inti emas dari 100 aliran pemikiran tidak setuju. Para kultifator perkasa bertarung seperti serangga Gu. Kepantasan macam apa itu? Para penggarap lainnya tidak berkata apa-apa. Gu Yanying dan Sibau saling bertukar pandang. Samar-samar mereka bisa menebak apa yang Siking coba lakukan, dia ingin menyempurnakan arena naga menjadi lapangan Asura. Ladang Asura mirip dengan gerbang hantu lapar. Itu adalah harta rahasia yang terhubung dengan alam Asura dari 6 alam samsara. Untuk membuka gerbang hantu lapar, dia harus memilih tempat di mana mayat menumpuk seperti gunung Burial Maun dan melemparkan formasi dengan cermat. Baru setelah itu bisa dibuka. Untuk menyempurnakan lapangan Asura, seseorang perlu membuka medan perang yang besar, sehingga memungkinkan para penggarap kuat untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Niat membunuh yang mengamuk dan niat bertarung akan menyatu dengan kehendak alam Asura, dan lapangan Asura akan turun ke dunia. Terima kasih telah menonton!